Bang! Tubuh Luan terlempar. Selain itu, dia dikirim terbang sampai ke tepi arena sebelum menabraknya dengan keras. Of! Luan memuntahkan seteguk darah. Darah dan kinya bergolak hebat. Dia mengaktifkan teknik kembali ke surga dan dengan panik menyembuhkan luka-lukanya. Itu benar, Luan terluka lagi. Lukanya bahkan lebih serius dari dua kali sebelumnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Rasa sakit di tubuhnya tidak mempengaruhi pikiran Luan. Baginya, itu hanyalah konfirmasi atas fakta bahwa tubuhnya terluka. Lautan kesadarannya menganalisis sepenuhnya situasi saat ini. Dia sangat jelas bahwa apa yang menyebabkan dia kehilangan kendali atas tubuhnya untuk sesaat tidak lain adalah kekuatan eksternal. Gravitasi. Itu benar, itu adalah gravitasi. Ketika dunia cermin air muncul, gravitasi di dunia menghilang. Keuntungannya adalah menjaga orang yang terjebak menggunakan gravitasi untuk menentukan arah atas dan bawah. Hal ini dapat menyebabkan orang yang terperangkap menjungkir balikkan dunia. Luan benar-benar tidak menyangka gravitasi akan muncul secara tiba-tiba. Apalagi gravitasi ini sangat kuat. Itu berkali-kali lebih kuat dari gravitasi normal. Bagi Luan, itu sama kuatnya dengan gravitasi bagi orang biasa. Untuk mempertahankan kekuatan sekuat itu, niscaya akan menghabiskan banyak energi. Tapi, kenapa musuh melakukan ini? Selama dia menahan serangan tadi, gravitasi akan kehilangan efeknya sepenuhnya. Mungkinkah musuh bisa mengendalikan gravitasi sesuka hati dan menggunakan gravitasi untuk mempengaruhinya terus-menerus? Tapi, untuk terus menghidupkan dan mematikan gravitasi yang begitu kuat, konsumsi energinya jauh lebih besar daripada mempertahankannya. Ibarat orang biasa yang mengangkat batu, energi yang dibutuhkan untuk berulang kali meletakkan dan mengangkatnya pasti akan melebihi energi yang dibutuhkan untuk mengangkatnya sepanjang waktu. Lautan kesadaran Luan dengan cepat menganalisa, tapi Sudun tidak memberinya waktu untuk berpikir. Empat cambuk air dengan cepat mengejar Luan, yang sudah berada di dekat tepi. Luan tidak punya pilihan selain menghindar. Dunia cermin air di sekitarnya terus berubah. Luan sudah kesulitan mengelak. Selain itu, ia khawatir gravitasi akan hilang sewaktu-waktu dan membuat tubuhnya tetap tegang. Hal ini membuat menghindar menjadi lebih sulit. Namun, cambuk air dengan cepat mengalir ke arah Luan. Saat Luan hendak menghindar, tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat. Dia kehilangan kendali atas tubuhnya dan terbang ke atas. Bang! Tubuh Luan langsung terkena cambuk air dan langsung terlempar. Uh! Memuntahkan seteguk darah, Luan mengertakkan gigi dan dengan paksa mengendalikan tubuhnya. Setelah terbang beberapa ratus kaki jauhnya, dia nyaris tidak bisa menghentikan dirinya sendiri. Merasakan semuanya dengan jelas, Luan akhirnya mengerti mengapa lawannya mengeluarkan begitu banyak energi untuk menggunakan gravitasi. Tidak, itu bukan gravitasi. Itu adalah kekuatan murni. Gaya ini tidak diarahkan ke bawah dalam arah yang tetap. Saat cambuk air menghantam, gaya tersebut berubah arah dengan cepat, memberikan ilusi kepada orang-orang bahwa gravitasi tiba-tiba berubah dan dunia berputar. Ilusi kekuatan. Ini bisa dianggap benar-benar menjungkir balikkan dunia. Gravitasi di dunia cermin air terus berubah arah, dan tidak ada aturan. Itu sepenuhnya di bawah kendali Xiao Chen. Di depan dadanya, tangan saudun yang terkepal erat terus berputar. Gravitasi pun berputar sempurna seiring dengan perputaran tinjunya. Perubahan arah yang tiba-tiba akan menyebabkan rasa inersia dan kesalahan gaya yang besar, yang sangat tidak nyaman. Meski kekuatannya tidak besar, namun bisa menimbulkan efek fatal pada teknik pergerakan seseorang. Dunia ilusi air dan cahaya, ditambah dengan ilusi kekuatan, bisa dikatakan kebal. Luan mengerutkan kening. Entah dia membuka atau menutup matanya, ilusi mengerikan itu terus menyerang tubuhnya. Terlebih lagi, meski dia menutup persepsinya tentang dunia luar, itu akan sia-sia karena ilusi kekuatan masih melekat di tubuhnya. Ini tidak bisa dihindari. Kecuali, dia menutup laut pengetahuannya. Tapi menutup laut pengetahuannya berarti dia kehilangan kendali atas seluruh tubuhnya. Sederhananya, dia tidak sadarkan diri atau dalam kondisi tidur. Apa perbedaan antara ini dan menunggu kematian? Kebal. Memang kebal. Keempat cambuk air sekali lagi menyapu ke arah Luan, dan Luan, yang matanya tertutup rapat, berdiri tak bergerak di tempat yang sama, seolah-olah dia melawan arah gravitasi yang terus berubah. Bahkan Luan harus mengakui bahwa jika dia tidak mengandalkan kekuatan dalam garis keturunannya, pada dasarnya mustahil baginya untuk melarikan diri dari dunia cermin air ini hanya dengan kekuatan fisiknya saja. Mungkin ada jalan, tapi sekarang dia berada di tengah pertempuran. Terlalu sedikit waktu tersisa baginya untuk berpikir. Dia tidak bisa memikirkan apapun. Dia tidak bisa kalah. Tujuannya adalah pergi ke wilayah laut paling selatan untuk bertarung, dan dia tidak bisa kalah di sini. Dia juga mengatakan bahwa kekuatan dalam garis keturunannya adalah kekuatannya. Dia bisa saja dengan sengaja menyembunyikannya dan tidak menggunakannya untuk melatih kemampuan bertarungnya, tapi itu tidak berarti dia merasa tidak adil bagi orang lain untuk memiliki kekuatan ini. Dia bisa menggunakannya jika dia memilikinya, jadi dia selalu mengatakan bahwa dia beruntung. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Empat campuk panjang menyapu langsung ke arah Luan dan tiba di depan Luan dalam sekejap. Saat ini, Luan membuka matanya. Tenang dan dalam, seolah dunia ilusi air dan cahaya di hadapannya tidak ada. Dia tidak bisa mengelak. Di kejauhan, Sudun merasakan pemandangan ini dan menunjukkan senyuman percaya diri di wajahnya. Jaraknya kurang dari 20 kaki, dan manusia ini tidak bisa mengelak bahkan jika dia mau. Keempat campuk air menghantam manusia ini, dan ditambah dengan kerusakan sebelumnya, manusia ini akan terluka parah. Namun, ledakan. Luan berdiri di tempat yang sama dan tidak menghindar. Dia mengayunkan tangan kanannya dan memukul campuk air pertama dengan akurat, menghancurkannya dengan satu pukulan. Segera, senyuman Sudun membeku di kejauhan. Setelah itu, tiga campuk air segera menyerang Luan dari arah yang berbeda, termasuk satu campuk yang menyerangnya dari belakang. Luan mengayunkan tangan kirinya dan menghancurkan campuk air di sebelah kiri. Dia menarik tangan kanannya dan mematahkan campuk air di sebelah kanan dengan sikunya. Kemudian, dia membalikkan tubuhnya dan mematahkan campuk air di belakangnya dengan satu tendangan. Ledakan. Kempat campuk air meledak sepenuhnya, dan tidak ada satupun yang mengenai tubuh Luan. Dua ribu kaki jauhnya, tubuh Sudun benar-benar kaku, dan dia tercengang. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Dari pergerakan manusia ini, nampaknya, dunia cermin air miliknya tidak memberikan efek apapun. Ya, itu benar-benar tidak berpengaruh apapun. Pergerakan manusia ini tidak dipaksa dan dibatasi seperti sebelumnya. Sebaliknya, semuanya mulus dan mudah. Bagaimana ini bisa terjadi secara tiba-tiba? Apa yang sebenarnya terjadi? Dua ribu kaki jauhnya, Luan, yang berdiri di udara, menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya. Teknik kembali ke surga telah menyembuhkan sebagian besar luka internalnya. Karena dia telah menggunakan kekuatan aslinya, pertempuran ini tidak perlu dilanjutkan. Dia berbalik, menundukkan kepalanya, dan melihat kekejauhan di balik lapisan cermin air. Segera, tubuh Sudun bergetar lagi, dan seluruh tubuhnya mati rasa. Alasannya tidak lain adalah fakta bahwa manusia itu telah berbalik menghadapnya, serta arah pandangan matanya, tepat di mana dia berada. Itu sangat akurat, tanpa penyimpangan apapun, seolah-olah tidak ada apapun yang menghalangi. Bagaimana ini bisa terjadi? Dalam pertempuran ini, kalimat ini telah muncul di benak Sudun beberapa kali, tetapi dia tidak memahaminya sekalipun. Ada ratusan cermin air di antara mereka, dan banyak sekali cahaya dan bayangan yang saling tumpang tindih. Tidak mungkin untuk melihat menembusnya. Di bawah tekanan dunia cermin air, persepsi manusia ini tidak dapat menjangkau tempat sejauh itu. Ditambah ilusi dunia cermin air, bagaimana bisa begitu akurat? Dia tidak bisa memahaminya, tapi Luan sudah pindah. Luan bergerak dan terbang menuju Sudun. Dia tidak ingin berlarut-larut dalam pertempuran, jadi dia sangat cepat. Semua ini secara alami dirasakan oleh Sudun di kejauhan. Wajahnya langsung pucat, dan dia mundur dengan cepat sambil mengendalikan cambuk air dan panah air yang tak terhitung jumlahnya untuk menyerang Luan. Pada saat yang sama, cermin air, cahaya, dan listrik beroperasi dengan cepat. Itu bahkan lebih ilusi dari sebelumnya. Namun, gerakan Luan seperti air mengalir, dan tidak ada cara untuk menghentikannya. Dia melewati celah antara cambuk air dan panah air yang tak terhitung jumlahnya, dan kecepatannya bahkan lebih cepat daripada mundurnya Sudun. Jarak di antara mereka semakin dekat. Sudah berakhir. Pikiran Sudun benar-benar kosong. Tepi arena berada kurang dari 500 kaki di belakangnya. Dia tidak bisa mundur lebih jauh, atau dia akan mati. Dari pergerakan manusia ini, dia sangat jelas bahwa dia bukan tandingannya dalam pertarungan jarak dekat. Karena dia tidak bisa menggunakan dunia cermin air, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan menyerah. Dia masih memiliki kartu truf, yaitu mengumpulkan semua cermin air di dunia cermin air untuk membentuk dunia penindasan yang unik. Ha! Sudun meraung, dan dunia cermin air bergetar hebat. Semua cermin air bergetar dan hendak menuju Luan. Namun, pada saat cermin air yang tak terhitung jumlahnya hendak bergerak, udara dingin yang tak berbentuk melonjak dan menelan. Saat udara dingin tiba, cermin air langsung berubah menjadi cermin es. Dunia cermin air yang menutupi seluruh arena dengan cepat menyebar dan berubah menjadi dunia cermin es. Sudun benar-benar tercengang saat melihat ini. Meskipun dia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, ketika dia melihat Luan bergegas mendekat, dia harus menggunakan kekuatannya untuk melawan. Namun, udara dingin memenuhi seluruh arena. Semua air yang dikeluarkan Sudun berubah menjadi es saat dia menggunakannya, dan dia benar-benar kehilangan kendali. Tidak hanya itu, es juga menjadi kekuatan yang membatasi pergerakannya dan menghalangi semua jalur pelariannya. Dia bahkan tidak bisa melarikan diri, dan hanya bisa menyaksikan Luan tiba. Kedua belah pihak berada dalam pertempuran jarak dekat, dan mereka hanya bisa bertarung. Namun, kemampuan pertarungan jarak dekat Sudun hanyalah lelucon di depan Luan. Dia dengan mudah memblokir serangan Sudun. Saat Sudun hendak melawan, belati dingin sudah diarahkan ke tenggorokannya. Kamu kalah. Luan memandang Sudun dan berkata dengan lembut. 2.192 Ujung belati sudah menyentuh lehernya. Udara dingin hampir menutupi separuh tenggorokannya, membuatnya merasa seperti akan mati lemas. Tidak peduli betapa dia tidak mau mengakuinya, dia tidak punya pilihan selain melakukannya saat menghadapi kematian. Dia mengertakkan gigi dan menggunakan kekuatan terakhirnya untuk memaksa udara dingin keluar. Aku mengaku kalah. Ledakan. Saat suara pengakuan kekalahan menghilang, seluruh dunia cermin es hancur total dan meledak. Array yang menyelimuti seluruh arena diaktifkan pada saat yang bersamaan. Udara dingin yang kuat menyembur keluar dengan liar. Untungnya, staff di arena mengarahkan udara dingin ke langit. Jika tidak, udara dingin saja sudah cukup untuk membunuh banyak binatang eksotis di tribun penonton. Saat Array diaktifkan, seluruh tubuh penonton bergetar hebat. Tidak diragukan lagi, ini berarti pertarungan telah usai. Seluruh penonton langsung berdiri dan menjulurkan leher untuk melihat ke arena. Mereka ingin tahu hasilnya. Di bawah pandangan mereka, arena itu penuh dengan kristal es yang memancarkan cahaya warna-warni. Saat kristal es jatuh ke tanah seperti tetesan air hujan dan menghilang, semua penonton bisa melihat dengan jelas segala sesuatu di arena. Baik Sudun dan Lu'an berjarak beberapa meter. Keduanya tampak normal, tak satupun dari mereka tampaknya terluka. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang menang? Ini terkait dengan taruhan mereka. Saat semua penonton mulai mengungkapkan keraguan mereka, sebuah suara tiba-tiba menutupi seluruh arena duel, dengan kuat menekan semua keributan. Pertempuran ini, Lu'an menang. Begitu suara itu muncul, keributan itu tiba-tiba berakhir. Terjadi keheningan yang mematikan. Segera setelah itu, sekelompok kecil orang bersorak dengan keras. Mereka memegang tiket taruhan di tangan mereka seolah-olah mereka sudah gila. Namun, bahkan para penonton yang bersorak-sorai pun bingung. Bagaimana manusia ini bisa menang? Kedua sisi pertempuran tampak tidak terluka. Mungkinkah ini pertandingan yang dicurangi? Segera, suara keraguan mulai muncul di tribun penonton, dan menjadi semakin nyaring. Situasi seperti ini pernah terjadi sebelumnya, tapi kali ini sangat besar. Mau bagaimana lagi? Taruhan yang dipasang oleh binatang eksotis ini terlalu besar. Namun meski begitu, mereka tidak berani menimbulkan masalah. Pemilik Deep Shark City, klan Deep Shark, bukanlah seseorang yang bisa mereka provokasi. Setelah pembawa acara mengumumkan hasilnya, Lu'an hendak pergi. Namun, saat dia hendak berbalik, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Bagaimana kamu memecahkan dunia cermin? Narodun maju selangkah dan bertanya dengan keras, tidak mungkin kamu tidak terpengaruh. Lu'an berhenti dan menatap Sudun. Sejujurnya, dia datang ke sini hanya untuk bertarung. Dia tidak punya permusuhan dengan Sudun. Meskipun Sudun telah menunjukkan banyak keganasan dalam pertempuran tersebut, dia tidak memiliki banyak niat membunuh. Dia tidak mempunyai niat jahat terhadapnya. Bagaimanapun, ini adalah duel. Memiliki niat membunuh untuk menang adalah hal yang wajar. Setelah memikirkannya, Lu'an membuka mulutnya dan berkata dengan tenang, ruang tidak bisa digerakkan. Tubuh Sudun bergetar saat dia memandang Lu'an dengan heran. Benar sekali, ruang angkasa tidak bergerak. Alasan mengapa Lu'an bisa bergerak dengan lancar dan mudah adalah karena dia telah menggunakan persepsi spasialnya. Tidak peduli seberapa besar pengaruh dunia cermin air terhadap persepsi seseorang, ruangnya tetap. Lu'an, yang memiliki persepsi spasial, dapat secara langsung merasakan keadaan ruang tersebut dan tidak akan terpengaruh oleh indera lain. Kecuali jika dunia cermin air memiliki kemampuan untuk mengubah ruang, Lu'an tidak akan pernah bingung. Melihat Sudun yang linglung, Lu'an tidak menjelaskan lebih lanjut dan langsung terbang ke ruang tunggu. Ketika Lu'an memasuki ruang tunggu, binatang mistik tingkat tujuh di ruangan itu segera bergetar. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Meskipun mereka tidak tahu apakah ini pertandingan yang dicurangi, bagaimanapun juga manusia ini telah menang. Mereka tidak bisa tidak menghormatinya. Lu'an tidak ingin tinggal lama. Dia meninggalkan ruang tunggu dan berjalan ke koridor. Dia akan mencari staf untuk mengumpulkan taruhannya. Namun, saat dia sudah setengah jalan, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di hadapannya entah dari mana. Itu tak lain adalah pengawas arena duel. Dia sudah bertemu supervisornya dua kali, jadi tidak mengherankan jika bertemu dengannya. Supervisor berbicara langsung dan berkata sambil tersenyum, perlu waktu untuk mempersiapkan taruhannya. Mengapa Anda tidak datang ke tempat saya dan duduk sebentar? Lu'an mengangguk setelah berpikir sejenak dan berkata, oke. Ketika mereka tiba di kantor pengawas, pelayan menyajikan teh untuk mereka. Pengawas itu menyesapnya dan mau tidak mau berkata, meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi di dunia cermin air, Anda mampu mengalahkan Sudun dalam situasi di mana kedua belah pihak tidak terluka. Sungguh brilian dan mengagumkan. Itu benar. Bahkan dengan kekuatan supervisornya, dia tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Alasan Tuan Rumah mengetahui bahwa Lu'an menang adalah karena mereka memiliki sarana untuk mendengar suara di dalam, yaitu suara Sudun yang mengakui kekalahan. Mengenai apa yang sebenarnya terjadi, mereka tidak tahu. Tidak apa-apa, Lu'an tersenyum tipis dan berkata, Sejujurnya, saat Sudun menggunakan dunia cermin air, aku juga mengkhawatirkanmu. Supervisor itu menghela nafas lega dan berkata, Namun, setelah melihat kekuatanmu hari ini, aku bisa kurang lebih bersantai untuk dua pertarungan berikutnya. Namun, jangan lengah hanya karena Anda memenangkan pertarungan ini. Dalam tujuh hari, Anda harus menghadapi juara sebelumnya. Orang ini juga mengalahkan dunia cermin air. Anda tidak boleh meremehkannya, jika Anda ingin informasi tentang orang ini. Tidak dibutuhkan, kata Lu'an. Tidak ada arogansi dalam suara atau ekspresinya. Dia berkata, Terima kasih atas kebaikan Anda. Setelah melihat reaksi Lu'an, Supervisor tidak berkata apa-apa lagi. Tidak lama kemudian, seorang anggota staff membawa sebuah cincin dan menyerahkannya kepada Lu'an. Pada level ini, taruhannya bukan lagi mata uang biasa. Sebaliknya, itu adalah material asli yang ditempatkan di dalam ring. Terima kasih. Lu'an berdiri dan mengambil cincin itu saat dia berbicara dengan anggota staff. Kemudian, dia melihat ke Supervisor dan berkata, Masih ada yang harus saya lakukan. Selamat tinggal. Baiklah, saya tidak akan mengantarmu keluar, kata penyelia itu. Lu'an tidak segera pergi. Sebaliknya, dia meninggalkan Supervisor dan anggota staff di dalam ruangan. Setelah mendengar langkah kaki Lu'an, Supervisor itu menarik napas dalam-dalam. Tiba-tiba, dia merasa mungkin, manusia ini benar-benar memiliki kekuatan untuk memasuki samudera paling selatan dan bertarung di arena. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Lu'an keluar dari arena dan bersiap untuk menuju ke tempat dia menyiapkan arai teleportasi untuk pergi. Saat dia bergerak cepat di jalan, dua aura familiar tiba-tiba muncul, menyebabkan dia terhenti. Lu'an berbalik dan melihat ke arah aura. Dia melihat si Mian dan si Yan berdiri di seberang jalan. Lu'an tercengang. Dia secara alami mengingat mereka berdua, tapi dia tidak menyangka akan bertemu mereka di sini. Dia segera berangkat dan menangkupkan tangannya. Senior si Mian, Nona si Yan, apa yang kamu lakukan di sini? Tentu saja, kami menerima berita tentang Anda dan datang untuk melihat apa yang telah Anda lakukan. Si Mian tersenyum. Meskipun dia memiliki kekuatan untuk secara paksa menembus persepsinya ke dalam formasi susunan arena, dia tidak melakukannya. Penampilannya di sini sudah sangat sensitif. Jika dia melakukan sesuatu yang di luar batas, itu akan menjadi provokasi bagi klan Hiu Dalam. Klan Hiu Dalam tidak bisa dianggap enteng. Mereka tidak lebih lemah dari klan Bulan Mengalir. Tentu saja, klan Hiu Dalam tidak bisa dibandingkan dengan klan di samudera paling selatan. Hal yang sama juga berlaku untuk klan Bulan Mengalir. Oleh karena itu, di persatuan hidup dan mati, klan Bulan Mengalir selalu sangat menghormati klan Macan Langit dan klan Singa Menyala di lautan paling selatan. Benar saja, Sudun ini bukan tandinganmu, kata si Mian sambil tersenyum. Apakah kamu sibuk? Jika tidak, kenapa kamu tidak datang ke tempatku untuk ngobrol? Lu An tercengang. Dia sudah lama tidak berinteraksi dengan klan Bulan Mengalir. Dia menganggup dan berkata, Tentu. Segera, mereka bertiga meninggalkan Deep Shark City melalui teleportation Array Simian. Tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. Kota Bulan Mengalir. Juga di Prefektur Outre, di Istana Raja Kota Bulan Mengalir. Sebagai ketua aliansi persatuan hidup dan mati, meskipun Lu An tidak bisa ikut campur dalam urusan internal berbagai klan, dia setidaknya sedikit lebih kuat daripada nama berbagai klan. Oleh karena itu, ia secara alami diperlakukan dengan standar etiket tertinggi. Simian awalnya ingin bawahannya mempersiapkan banyak hal, tapi Lu An merasa itu tidak perlu. Mereka semua adalah teman, jadi tidak perlu membuat masalah menjadi terlalu merepotkan. Setelah mereka duduk, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan membicarakan situasi terkini. Lu An dengan kasar menjelaskan perkembangan persatuan APS saat ini dan bertanya, bagaimana situasi klan Bulan mengalir sekarang. Apakah ada perbaikan? Faktanya, klan Bulan mengalir telah dibagi menjadi empat klan. Si Sing, yang memiliki hubungan baik dengan Lu An, hanya mengelola salah satu klan. Kemudian, melalui komunikasi, dia menerima klan lain. Masih ada dua marga yang tidak tunduk. Lu An tidak mengetahui situasi saat ini. Tidak apa-apa, kata Simian. Dengan adanya klan Macan Langit dan klan Singa Menyala, setidaknya mereka tidak akan berani bertindak lancang. Namun, tidak mudah untuk mencaploknya. Kita perlu waktu. Setelah mengatakan itu, Simian berhenti sejenak dan berkata, namun, saya memiliki pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada ketua aliansi. Lu An sedikit terkejut. Dia berkata, senior, tolong tanyakan saja. Simian memandang Lu An dengan matanya yang indah dan berkata, saya ingin tahu apakah ketua aliansi ingin mengambil alih kota mengalir bulan dan menjadi penguasa kota yang baru. 2193. Mendengarkannya, Lu An menjadi bingung. Biarkan dia menjadi penguasa kota-kota bulan yang melayang. Lu An tidak pernah menyangka Simian akan mengatakan hal seperti itu. Terlebih lagi, posisi Simian di klan bulan melayang berada di urutan kedua setelah si Sing. Kata-katanya sangat berbobot. Jika dia bisa mengatakan hal seperti itu, dia tidak akan langsung melontarkan mulutnya. Lu An telah memaksa dirinya untuk tenang sejak lama. Dia bertanya dengan ragu, bukankah klan bulan melayang baik-baik saja? Prefektur Outre adalah tempat yang bagus untuk menghasilkan uang. Mengapa kamu tidak melakukannya? Bukannya kami tidak ingin melakukannya. Kami membiarkan Anda melakukannya. Simian tersenyum. Aku tahu ini tiba-tiba. Hegemon, kamu tidak perlu memberi kami jawaban sekarang. Kamu bisa kembali ke persatuan es dan api dan berdiskusi dengan yang lain. Ketika Lu An mendengar ini, dia tercengang lagi. Liu Yi jelas lebih bijaksana dari dia. Setelah memikirkannya sebentar, dia mengangguk ringan. Liu Yi memang jauh lebih pintar darinya dalam hal seperti itu. Ia berkata, Baiklah, apapun yang terjadi, Junior ini ingin berterima kasih kepada klan bulan mengalir atas niat baik mereka. Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Kota es dan api, Delapan benua kuno. Ketika Lu An kembali, dia melihat Yao, si cantik yang, dan Liu Yi duduk bersama. Ketiga wanita itu tidak tertarik dengan hasil pertarungan tersebut. Saat Lu An memberitahu mereka tentang percakapannya dengan si Mian, ketiga wanita itu terkejut. Apa yang dimaksud dengan klan bulan melayang? Lu An duduk, bertanya dengan bingung. Ketiga wanita itu sedang berpikir. Namun, Yao tidak pandai membuat rencana, sama seperti Lu An. Sepuluh napas kemudian, si cantik yang dan Liu Yi mengangkat kepala, menatap Lu An. Sulit untuk diprediksi, suara si cantik yang terdengar dingin. Ngomong-ngomong, kami tidak tahu banyak tentang klan bulan melayang. Kami tidak tahu apakah itu ada hubungannya dengan hal lain. Kami hanya bisa menebak. Kemungkinan terbesarnya adalah, klan bulan melayang ingin menyanjung Anda. Menyanjung Anda? Lu An bingung. Saat ini, Liu Yi juga membuka mulutnya, mengangguk. Aku setuju denganmu, saudari. Faktanya, meskipun klan bulan melayang ada hubungannya dengan persatuan hidup dan mati, mereka tidak akan berani menyalahkan kita. Jadi, kemungkinan terbesarnya adalah mereka ingin menyanjung Anda. Tidak perlu membicarakan hubungan kita dengan klan Harimau Surgawi, tetapi semua orang tahu bahwa kamu dekat dengan Pangeran Ki. Mengenai hubunganmu dengan suku Singa Api, meski mereka tidak tahu tentang hubunganmu dengan Merah, bagaimanapun juga, Merah adalah putri Raja Singa. Bukan rahasia lagi kalau dia tergabung dalam aliansi es dan api, jadi hubunganmu dengannya tidak mungkin buruk, Liu Yi menjelaskan. Orang Temi adalah manusia, sehingga hubungannya dengan sukunya secara alami sangat kuat. Tak perlu dikatakan lagi, Sengoku adalah salah satunya. Di seluruh aliansi hidup dan mati, klan bulan mengalir adalah satu-satunya klan yang tidak memiliki hubungan khusus dengan kami. Apalagi kami jarang berkomunikasi dengan mereka, sehingga terkesan sangat terpinggirkan. Itu benar. Yang Meiren mengangguk ringan dan berkata, klan bulan yang menetes tahu bahwa ada kesenjangan besar antara kekuatan mereka dan klan lain di aliansi hidup dan mati. Untuk menstabilkan posisi mereka di aliansi hidup dan mati, mereka harus memiliki minat atau hubungan khusus dengan kami. Saya khawatir itu adalah keputusan mereka untuk menawarkan Dripping Moon City. Hanya saja kemurahan hati mereka cukup mengejutkan. Lu An mengangguk. Tidak peduli betapa bodohnya dia, dia tetap tahu betapa pentingnya suatu tempat di salah satu dari enam kota di Provinsi Outre. Dulu, tiga cabang klan bulan tetesan lainnya semuanya mendambakan tempat ini. Bahkan klan kelas satu dengan binatang mistik kelas sembilan sangat bergantung pada sumber daya dari Provinsi Outre. Bahkan jika itu hanya satu kota, manfaat yang dihasilkannya mungkin tidak lebih buruk daripada semua sumber daya dan wilayah suatu sekte. Jika kita memiliki kota yang menjadi pemasok aliansi es dan api, itu akan menyelesaikan semua masalah perkembangan aliansi es dan api, dan itu akan menjadi solusi permanen. Liu Yi memikirkannya dan berkata dengan serius, namun, ini juga akan menyebabkan banyak kerusakan pada klan bulan yang menetes. Meskipun struktur tubuh klan bulan yang menetes sangat istimewa dan mereka tidak terlalu bergantung pada sumber daya seperti klan lainnya. Dripping Moon City masih menjadi markas mereka. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa itu tidak penting. Luan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, jadi, klan bulan yang menetes memberi kita hal yang paling berharga untuk menstabilkan posisi mereka di aliansi hidup dan mati. Itu benar. Liu Yi menganggup dan berkata, meskipun kelihatannya konyol, kami bertaruh untuk masa depan. Setelah berhasil, klan Dripping Moon akan memiliki status yang sama dengan singa api dan macan langit. Mereka semua akan berstatus penatua. Ini benar-benar tidak terbayangkan oleh klan bulan menetes di masa lalu. Jadi apa yang Anda pikirkan? Luan memandang ketiga gadis itu dan bertanya, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Yao Yao tidak berbicara dan memandang si cantik Yang dan Liu Yi. Liu Yi juga menoleh untuk melihat kecantikan Yang. Si cantik Yang sedikit terkejut dan berkata, masalah ini masih memerlukan lebih banyak waktu untuk dipikirkan, tetapi keputusan keseluruhannya adalah menerimanya. Hanya saja ini adalah cara untuk menerimanya. Kita adalah manusia. Jika kita terburu-buru memasuki Provinsi Outre, kita pasti akan dibenci oleh semua klan binatang mistik, dan bahkan mungkin akan berubah menjadi konflik. Bahkan jika kita ingin mengambil alih sumber daya kota Dripping Moon, yang terbaik adalah membiarkan klan bulan Dripping mengelola kota dan langsung memberikan sumber daya tersebut kepada kita. Luan terkejut dan bertanya, biarkan mereka bekerja untuk kita. Iya, pikiranku sama dengan kakak. Liu Yi menganggup dan berkata, meskipun tampaknya tidak adil bagi klan bulan yang menetes, mereka tidak hanya harus memberi kita sumber daya, tetapi mereka juga harus bekerja untuk kita. Tapi mungkin, inilah niat sebenarnya dari klan bulan yang menetes. Luan tertegun dan memandang Liu Yi dengan heran. Menyerah saja kota ini adalah kesepakatan yang hanya terjadi satu kali dan akan terlupakan seiring berjalannya waktu. Namun, jika mereka berhasil untuk kita, kita harus selalu mengingat kebaikan mereka. Liu Yi berkata, Si Xing jelas tahu bahwa kita tidak bisa mengelola kota Dripping Moon secara pribadi, tapi dia tetap berkata bahwa dia akan memberikan kota itu kepada kita. Ini agar kita bisa mengambil inisiatif meminta mereka bekerja untuk kita. Ini lagi pula, kita akan berhutang lebih banyak pada mereka. Luan merasakan sakit kepala saat mendengar ini. Seperti yang diduga, dia tidak cocok untuk membuat rencana. Rasanya lebih melelahkan daripada bertarung dalam pertarungan hidup dan mati. Kalau begitu aku serahkan masalah ini padamu. Jika kamu ingin aku turun tangan, beritahu aku. Luan berkata, Momo ngomong, apakah ada berita tentang Gong Ye Kingshan? Liu Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, Belum. Sebelum Liu Yi menyelesaikan kalimatnya, sesosok tubuh tiba-tiba terbang dari luar dan tiba di udara di luar gedung tinggi. Dia segera berkata, Master Aliansi, Dano telah mengirimkan kembali informasi. Keempat orang yang ada di rumah itu kaget saat mendengar ini. Liu Yi segera berkata, Orang itu dengan cepat memasuki rumah dan berkata dengan hormat, Beberapa saat yang lalu, formasi teleportasi muncul di danau. Seorang wanita keluar dari sana dan memasuki danau. Penampilannya setidaknya 70% mirip dengan potret. Pada dasarnya kita bisa pastikan bahwa dialah orang yang kita cari. Begitu ini dikatakan, mata Luan langsung menjadi dingin. Apakah ada orang lain yang bersamanya? Si cantik yang bertanya dengan cepat. Ya. Orang itu segera menganggup dan berkata, Ada juga dua pria parubaya, tetapi mereka berada di dalam formasi di sekitar danau. Kami tidak dapat memastikan kekuatan mereka, tetapi ada kemungkinan besar bahwa mereka adalah guru surgawi tingkat 8. Luan merenung ketika mendengar ini. Berdasarkan informasi sebelumnya, total ada 10 orang yang terlihat di permukaan danau. Ada kemungkinan besar bahwa mereka adalah guru surgawi tingkat 8 yang bertanggung jawab atas keamanan tempat ini. Selain dua pendatang baru, ada 12 guru surgawi tingkat 8. Kita harus tahu bahwa guru surgawi tingkat 8 ini berasal dari sekte tersebut. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan guru surgawi tingkat 8 di luar. Setelah informasi tersebut dilaporkan, Liu Yi meminta orang tersebut untuk pergi. Kemudian, dia melihat ke arah Luan dan bertanya, Suamiku, apa yang ingin kamu lakukan? Tidak ada jalan lain. Hal ini bukanlah pengembangan aliansi biasa. Terlalu banyak hal yang tidak diketahui. Mereka tidak tahu sudah berapa lama Dusin berkultivasi di danau. Jika dia hanya berkultivasi selama satu atau dua hari, maka kesempatan ini tidak boleh dilewatkan. Namun, jika mereka bertindak gegabuh, kemungkinan besar akan terjadi sesuatu yang buruk. Luan juga mengetahui hal ini. Dia mengerutkan kening dan menundukkan kepalanya untuk berpikir. Dia mengatakan sebelumnya bahwa masalah ini tidak dapat melibatkan keluarganya dan aliansi APS. Gong Ye Kingshan adalah temannya, tapi dia harus bertanggung jawab atas kehidupan semua orang di aliansi. Bagi aliansi APS, Gong Ye Kingshan hanyalah orang luar. Akan sulit meyakinkan orang-orang dalam aliansi jika mereka mempertaruhkan nyawa. Namun, ini adalah kesempatan langka. Ketiga wanita itu diam-diam menunggu keputusan Luan. Namun, mereka tidak dapat sepenuhnya mendengarkan Luan mengenai masalah ini. Jika Luan benar-benar membuat keputusan yang berlebihan, Liu Ye pasti akan berhenti dan membujuknya. Setelah beberapa napas, Luan akhirnya mengangkat kepalanya. Dia memandang ketiga wanita itu dan berkata dengan sangat serius, saya akan mencobanya sendiri. Saat dia mengatakan itu, tubuh halus ketiga wanita itu bergetar. Mereka memandang Luan dengan heran. Suamiku, kamu pergi sendiri. Yao dengan cemas berkata, bagaimana kamu bisa melakukan itu? Itu benar, operasi ini sangat berbahaya. Bahkan personel intelijen pun tidak berani mendekat. Jika kamu pergi sendirian, kamu akan membuang nyawamu. Liu Ye cepat berkata, saya juga tidak setuju. Bahkan si cantik Yang, yang tidak pernah melanggar perintah Luan, berkata dengan cemas, ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh satu orang. Melihat ekspresi khawatir ketiga wanita itu, Luan dengan lembut tersenyum dan berkata, saya bukan orang yang suka pamer. Jangan lupa, saya memiliki kekuatan ruang. 2.194 Kekuatan luar angkasa Ketiga wanita itu tercengang. Tentu saja, mereka tahu kekuatan luar angkasa Luan dapat melakukan hal-hal yang bahkan tidak dapat mereka bayangkan. Namun meski begitu, mereka tidak bisa merasa nyaman. Perbedaan kekuatannya terlalu jelas. Begitu mereka bertarung, Luan harus menggunakan roda takdirnya yang akan segera mengungkap identitas Luan. Bahkan jika Luan bisa melarikan diri, sekte segala cahaya dan Liga APS akan segera menjadi musuh yang akan sangat tidak menguntungkan bagi Liga APS yang berkembang pesat. Selain itu, begitu Luan ditemukan, kemungkinan dia melarikan diri sangat kecil. Puncak level 8 bisa menghancurkan ruang angkasa dalam skala besar. Dengan cara ini, Luan, yang bersembunyi di ruang nyata, akan terungkap. Tidak ada cara baginya untuk bersembunyi. Jika suamiku berada di puncak level 8, meskipun dia berada di tahap akhir level 8, aku akan setuju untuk melepaskan suamiku. Liu Yi berkata dengan serius, tetapi sekarang suamiku berada di tahap tengah level 8, dan belum lebih dari sebulan sejak dia berhasil menerobos. Jika seseorang dari keluarga Lu yang terjebak, kami pasti setuju untuk pergi, tetapi wanita ini tidak. Yao dan si cantik yang juga mengangguk setuju. Bahkan Yao mengangguk, yang menjelaskan masalahnya. Semua orang egois, bahkan Yao Yao, putri dari wilayah abadi, juga sama. Segala sesuatu di dunia ini harus diserahkan. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Luan, atau bahkan jika dia meninggal, apa yang akan terjadi pada tujuh wanita dalam keluarga, apalagi aliansi es dan api? Bagaimana dengan Fuyu? Melihat pertentangan tegas dari ketiga wanita tersebut, Luan tidak bisa melawan keinginan istrinya. Dia hanya bisa mengangguk dan berkata, kalau begitu kita harus memikirkan cara secepatnya agar tidak melewatkan kesempatan ini. Jangan khawatir. Melihat Luan setuju, Liu Yi juga merasa lega. Dia segera berkata, saya akan mengatur pertemuan dengan lembaga ting-teng. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Pada malam hari, langit gelap gulita. Luan sedang berkultivasi, dan pada saat yang sama, menunggu lembaga ting-teng mengambil keputusan. Sambil menunggu, dia tidak memikirkannya lagi. Dia adalah orang yang bisa mengenali fakta. Strateginya tidak bisa lebih baik dari lembaga ting-teng. Memikirkannya hanya akan membuang-buang waktu. Lebih baik berkultivasi dan melakukan apa yang dia kuasai. Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba memasuki ruangan dari udara. Tidak diragukan lagi, hanya orang-orang dari klan yang bisa datang ke sini. Itu adalah Liu Yi. Luan berdiri, memandang Liu Yi, dan bertanya, ada hasil. Iya. Liu Yi menganggup dan berkata, faktanya, lembaga ting-teng tidak merekomendasikan rencana aksi ini, tetapi tidak ada cara lain. Lagi pula, Anda ingin melaksanakannya. Mendengar ini, Luan merasa sangat bersalah. Faktanya, dia selalu tahu bahwa masalah ini sangat sulit bagi Ice Fire League. Sekarang, sekte cahaya segudang sepenuhnya mengasingkan diri untuk memulihkan vitalitas mereka. Bahkan jika seseorang memprovokasi mereka, mereka tidak akan pernah melawan. Tidak ada kekurangan untuk dibicarakan sama sekali. Alasan Liu Yi mengatakan ini sangat sederhana. Dia ingin Luan berhenti melakukan hal bodoh seperti itu di masa depan. Hasil dari diskusi kita adalah meminjam kekuatan aliansi hidup dan mati. Liu Yi memandang Luan dan berkata, ini adalah satu-satunya cara. Jika aliansi hidup dan mati mengambil tindakan, kita tidak akan ketahuan, dan kita akan lebih percaya diri. Hati Luan menegang. Sebenarnya, dia tidak ingin merepotkan ras aliansi hidup dan mati, tapi dia tahu bahwa Liu Yi pasti berpikir lebih dari dia. Dia menganggup dan mendengarkan dengan tenang. Perlombaan macan langit dan perlombaan singa api adalah kekuatan dari laut selatan yang ekstrim. Mereka tidak dapat muncul di daratan, jika tidak, dapat menimbulkan pengaruh buruk. Liu Yi berkata, jadi kita hanya bisa menggunakan orang temi dan ras bulan mengalir. The Flowing Moon Rache ingin mengungkapkan niat baik kepada kami. Tidak sulit meminta mereka membantu dalam aksi ini, dan mereka juga merupakan kunci dari rencana aksi ini. Liu Yi berkata dengan serius, adapun orang temi, mereka juga sangat penting. Orang temi dilahirkan dengan kemampuan persona yang kuat, dan sangat sulit bagi orang dari alam yang sama untuk melarikan diri. Jika wanita orang temi muncul di sekitar danau, dengan sifat bejat dari miriat light sec, mereka pasti akan tertipu. Wanita bejat. Luan mengerutkan kening. Sejujurnya, ini adalah hal yang paling dia benci. Melihat ekspresi Luan, Liu Yi berkata dengan serius, adat istiadatnya berbeda, etiketnya berbeda, tidak ada yang tidak bisa digunakan. Teman-teman temi, Anda lebih tahu dari saya. Mereka terlahir dengan kecintaan pada persona, dan mereka juga terlahir dengan kecintaan pada seks. Menjalankan misi ini hanyalah hal biasa yang mereka lakukan. Membantu orang lain adalah hal yang indah, jadi mengapa tidak? Luan tahu betapa berani dan tidak terkendalinya orang temi. Bahkan normal bagi wanita untuk tidur sepanjang balapan. Ketika dia pertama kali pergi ke Pulau Pesona Surgawi, bahkan Putri Yue Rong, Yuan Ling, bisa dengan santai bertaruh pada seks, seolah-olah itu adalah transaksi normal. Tetapi meskipun dia tahu banyak, Luan masih menyimpan dendam terhadap hal ini. Mengetahui adalah satu hal, melakukan adalah hal lain. Jika dia setuju, lalu apa perbedaan antara dia dan binatang buas itu? Bedanya, orang jahat menggunakan paksaan, sedangkan orang temi rela. Liu Yi sepertinya memahami apa yang dipikirkan Luan, dan berkata dengan serius, sebaiknya kita bertanya kepada orang-orang temi dulu, jika mereka tidak bersedia, saya akan segera membatalkan rencananya, bagaimana? Luan mengerutkan kening saat mendengar ini, dan akhirnya setelah sekian lama, dia bergerak dan mengangguk sedikit. Melihat Luan setuju, Liu Yi pun menghela nafas lega dan berkata, Suamiku, kamu tidak perlu mengkhawatirkan masalah ini, serahkan saja padaku. Selama Dusin tidak pergi, aku akan membawanya kepadamu dalam dua hari. Bagus, Luan mengangguk dan berkata, aku akan mendengarkanmu. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Malam itu, Liu Yi mengirim Kong Yan ke Persatuan Hidup dan Mati, mewakili Luan untuk mendiskusikan masalah ini dengan orang-orang temi dan klan bulan mengalir. Di masa lalu, Xiao Roue bertugas berkomunikasi dengan Persatuan Hidup dan Mati, tapi sekarang dia telah menjadi Ratu Elf, hal pertama yang harus dia lakukan adalah membersihkan seluruh klan Elf. Dia sangat sibuk akhir-akhir ini, dan tidak cocok baginya untuk bekerja dengan Liu Yi seperti sebelumnya, jadi dia membiarkan Kong Yan bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan Serikat Hidup dan Mati. Kong Yan pergi ke klan bulan mengalir terlebih dahulu, dan Sising serta Simian mengira ini tentang masalah penguasa kota, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia membutuhkan bantuan klan bulan mengalir. Meskipun Ras Samudera tidak berani memasuki benua, sekarang berbeda. Sekarang, makhluk laut yang tak terhitung jumlahnya telah memasuki delapan benua kuno, tetapi klan Hachiko tidak menanggapi. Setelah hampir sepuluh bulan pengamatan, semua Ras Samudera telah lengah. Selama itu bukan patriark, bukanlah masalah besar bagi bawahan mereka untuk memasuki benua itu. Setelah mendengar detail rencana Kong Yan, Sising dan Simian merasa itu tidak terlalu berbahaya, dan mereka tidak perlu mengirim terlalu banyak orang, jadi mereka langsung setuju. Jika mereka tidak membantu, aliansi itu tidak akan ada artinya. Setelah klan bulan mengalir setuju, Kong Yan pergi ke Pulau Pesona Surgawi. Ketika dia tiba di Pulau Pesona Surgawi, dia mendengar suara rintihan dan suara menyenangkan datang dari mana-mana. Terlebih lagi, tidak ada orang luar yang memiliki keistimewaan seperti Luan, yang dapat berteleportasi begitu dekat dengan pusat pulau, sehingga Kong Yan harus berjalan kaki beberapa saat. Sepanjang perjalanan, ia melihat banyak adegan erotis yang membuatnya tersipu malu. Dia segera menemukan Yin Lin dan Yue Rong, yang keduanya berada di Pulau Pesona Surgawi. Mendengar perkataan Kong Yan, mereka mengangguk sedikit, tapi tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, Yue Rong berkata kepada Kong Yan, biarkan Luan berbicara kepadaku tentang hal ini. Kong Yan terkejut. Di hadapan dua ahli top, dia tidak berani bersikap sombong. Selain itu, nada suara Yue Rong tidak perlu dipertanyakan lagi, jadi dia menganggup dan berkata, oke, saya akan mengirimkan pesannya kembali. Setelah Kong Yan meninggalkan Pulau Pesona Surgawi dan kembali ke kota es dan api, dia memberitahu Liu Yi tentang hal ini. Orang Temi memiliki kepribadian yang aneh, dan Liu Yi tidak menyukai orang Temi. Dia tidak ingin Luan terlalu banyak berhubungan dengan mereka, terutama Yue Rong. Namun, dia tetap memberitahu Luan tentang hal ini. Setelah Luan mengetahuinya, meskipun dia tidak tahu apa rencana Liu Yi, dia hanya bisa pergi. Segera, Luan datang ke hutan di Pulau Pesona Surgawi. Dia pergi ke rumah kayu pusat dan menemukan Yue Rong. Hanya ada Yue Rong di rumah itu, bukan Yin Lin. Dia sudah lama tidak melihat Yue Rong, tapi dia masih terlihat sama seperti sebelumnya. Dia cantik namun lesu, sangat lesu hingga dia bahkan tidak mengenakan pakaiannya dengan benar. Pakaian kasat tidak bisa menutupi tubuhnya, dan sekarang, tubuhnya pada dasarnya terbuka. Meskipun dia sudah mengetahui tubuh Yue Rong seperti punggung tangannya ketika dia merawatnya, mereka bukanlah suami istri, jadi Luan tetap menoleh. Melihat ini, Yue Rong tersenyum tipis dan mengenakan pakaiannya dengan benar. Luan kemudian menoleh untuk melihatnya. Saudari Rong, kata Luan, mengapa kamu memintaku datang ke sini? Tidak bisakah aku meminta apapun padamu? Suara Yue Rong sangat lembut, selembut dan senyaman kain kasar yang menempel di tubuhnya. Tentu saja tidak, Luan menggaruk kepalanya dengan canggung. Yue Rong memandang Luan dan berkata dengan lembut, aku memintamu datang ke sini hanya untuk menemaniku sebentar. 2195 Mendengar Yue Rong, Luan menjadi bingung. Sejujurnya, hubungan keduanya dekat. Meskipun mereka tidak sering bertemu dan ada kesenjangan besar antara alam mereka, Yue Rong menganggap Luan sebagai orang yang paling dekat dengannya, nomor 2 setelah saudara perempuannya Yang Rong. Luan biasa menyelamatkannya dan menyembuhkan lukanya di laut dalam. Dia telah menyentuh setiap inci tubuhnya, jadi dia tahu kondisinya lebih baik daripada dia. Itu adalah prasyarat untuk keintiman. Menurut adat istiadat delapan benua kuno, jika tubuh seseorang diekspos ke orang lain, hubungan keduanya akan menjadi akrab. Tentu saja, orang Temi merupakan pengecualian. Namun, Yue Rong juga merupakan pengecualian di antara orang-orang Temi. Selain masa lalu Yue Rong yang tak tertahankan, Luan adalah orang kedua yang melihat Yue Rong telanjang. Yin Lin dan Yue Rong adalah saudara perempuan. Mungkin karena statusnya yang tinggi, mereka menderita misofobia sejak kecil. Mereka tidak suka pria menyentuh tubuh mereka. Orang Temi tidak melakukan hubungan intim atau tidak melepaskan nafsunya yang akan menjadi beban besar bagi tubuhnya. Oleh karena itu, kedua kakak beradik ini harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yue Rong lebih condong pada adat istiadat delapan benua kuno dalam hal hubungan antara pria dan wanita. Namun, karena dia tinggal di antara masyarakat Temi, dia tidak bisa mengubah masyarakat Temi. Bagaimanapun, meskipun dia berhubungan seks dengan saudara perempuannya, lawan jenisnya menarik perhatian pria. Dia lebih menyukai pria baik secara fisik maupun emosional. Luan kebetulan muncul di waktu yang tidak tepat, dan bahkan melakukan sesuatu yang dia tidak punya pilihan selain mengingatnya di dalam hatinya selamanya. Dia dan Luan tidak bisa bersama. Dia jelas tentang hal ini. Apa yang dia miliki untuk Luan bukanlah cinta. Namun, dia tidak tahu apa itu, dan dia tidak berani mengambil kesimpulan. Sudah lama sekali dia tidak tinggal bersama pria lawan jenis. Dan, satu-satunya pria yang dia setujui untuk tinggal bersamanya adalah Luan. Meski hanya tinggal bersama, itu sudah cukup menghilangkan kebosanannya. Namun, Luan merasa malu. Di bawah cahaya lilin, mereka saling memandang. Berpikir sejenak, Luan tidak mengatakan apapun. Dia berjalan ke kursi dan duduk. Rencana yang disebutkan Kong Yan, begitu Luan ingin membicarakan bisnisnya, Yue Rong menyela. Aku akan membantumu, kata Yue Rong. Tidak perlu membicarakan hal ini lagi. Luan berhenti sejenak sebelum menjawab dengan canggung, baiklah. Kesunyian. Keheningan di antara keduanya menjadi semakin tak terkendali, membuat Luan semakin canggung dan ragu-ragu. Dia tidak tahu harus berkata apa, tapi dia ingin mengatakan sesuatu untuk memecah suasana. Luan tidak mengatakan apa-apa karena dia merasa begitu dia membuka mulut, apapun yang dia katakan akan salah. Keheningan berlanjut seperti ini, itu jelas hanya sesaat, tapi Luan merasa seperti baru saja menghabiskan sepanjang malam. Akhirnya, setelah beberapa saat, Yue Rong berbicara. Kamu boleh pergi, kata Yue Rong. Tubuh Luan bergetar, dia menarik nafas dalam-dalam seolah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Dia berdiri dan berkata, Saudari Rong, aku permisi dulu. Selamat tinggal. Setelah membungkuk, Luan segera pergi dan menghilang dari Pulau Pesona Surgawi. Merasakan kepergian Luan, Yue Rong pindah ke sisi tempat tidur dan berbaring di tempat tidur sendirian. Pakaiannya terbuka, memperlihatkan tubuhnya yang tanpa cacat. Untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa seorang wanita tidak bersungguh-sungguh dengan perkataannya. Dia, yang selalu murah hati, ingin memberitahu Luan untuk tidak membiarkannya pergi, tapi membiarkannya menginap malam itu. Melihat Luan pergi begitu cepat, dia merasa lebih kecewa. Dan sekarang, dia semakin bingung tentang perasaannya terhadap Luan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Karena orang-orang temi dan klan bulan mengalir bersedia membantu, segalanya menjadi lebih mudah. Siang hari berikutnya, orang-orang yang dikirim oleh kedua klan tiba di Pulau Kehidupan dan Kematian. Kong Yan memberitahu mereka tentang rincian operasi yang diatur oleh lembaga ting-tang tersebut. Setelah memastikan detail operasinya, orang-orang dari kedua klan mengambil tindakan. Mereka menggunakan susunan teleportasi untuk menuju ke pegunungan di luar danau. Saat ini, personel intelijen dari Ice Fire Union yang sudah lama menunggu, segera maju dan membagikan informasi terkini kepada semua orang. Dia berkata, ada total 10 penatua di atas danau dalam barisan. Ada 2 penatua di bawah danau. Sedangkan untuk area luar telaga, sudah kami telusuri secara menyeluruh. Sama sekali tidak ada seorang pun. Ayo bertindak sesuai rencana, kata Kong Yan. Orang-orang dari kedua klan itu menganggup dan segera berpisah. Orang Temi mengirimkan total 6 wanita. Orang Temi terlahir dengan ketampanan, dan ke-6 wanita ini adalah yang terbaik dari yang terbaik. Ke-6 wanita itu tertawa dan terbang ke langit bersama-sama. Mereka tidak menyembunyikan apapun dan terbang menuju danau. Adapun klan bulan mengalir, mereka mengirimkan total 4 orang, semuanya sangat kuat. Mereka segera berubah dari wujud manusia ke wujud aslinya, yaitu seberkas cahaya. Kekuatan tempur klan bulan mengalir akan berkurang pada siang hari, namun seberkas cahaya sangat tersembunyi di bawah sinar matahari pada siang hari. Tidak ada awan di langit hari ini, dan saat itu tengah hari, jadi matahari sangat cerah. Setelah ke-4 anggota klan bulan mengalir berubah menjadi seberkas cahaya, mereka tidak dapat terlihat dengan jelas meskipun mereka memfokuskan mata. Tentu saja, jika mereka menggunakan persepsinya untuk menyelidiki, mereka masih bisa merasakannya dengan jelas. Kedua pihak terbang menuju danau, satu di depan dan satu lagi di belakang. Bahkan jika 10 dari mereka berkonfrontasi langsung dengan sekte semua lampu, mereka sama sekali tidak takut. Segera, enam orang temi muncul di hadapan 10 tetua di langit, dan dua tetua melihat mereka. Segera, mata kedua tetua itu melebar. Tang tua, lihat, lihat. Salah satu tetua dengan cepat menarik tetua di sebelahnya dan berkata, ada barang bagus. Tetua di sebelahnya segera menoleh untuk melihat. Ketika dia melihat ke enam wanita itu hanya berjarak 2000 kaki, matanya melebar dan dia hampir meneteskan air liur. Segera, para tetua lainnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mereka segera berkumpul dan menatap ke enam wanita itu dari arah yang paling dekat dengan mereka. Ke enam wanita itu tidak terbang terlalu cepat. Kecepatan mereka kira-kira setara dengan guru surgawi tingkat enam, dan mereka terus bermain-main di langit. Pakaian yang mereka kenakan sangat tipis dan jumlahnya sangat sedikit. Permainan lucu mereka tidak bisa menutupi tubuh mereka sama sekali. Sebagian besar tubuh mereka terbuka, dan mereka tampak lebih mempesona di bawah sinar matahari. Mereka begitu cantik hingga menyesakkan. Hal ini terlihat dari ekspresi gila di wajah sepuluh tetua. Berengsek! Dari mana asal ke enam wanita ini? Kenapa mereka begitu cantik? Mereka semua sangat cantik. Apakah ada di antara Anda yang mengenal mereka? Ya, mengapa ke enam wanita cantik ini tiba-tiba muncul di sini? Hati-hati, apakah ada di antara Anda yang mengenal mereka? Meski orang-orang ini terobsesi dengan perempuan, untuk bisa berkultivasi hingga level ini, mereka masih punya rasionalitas. Sepuluh dari mereka menggelengkan kepala. Salah satu dari mereka dengan cepat berkata, dari kelihatannya, mereka sepertinya sedang melakukan tur wisata dan secara tidak sengaja datang ke sini. Ini adalah hal baik yang datang kepada kami. Apakah kita hanya akan menyaksikan mereka lolos begitu saja? Aku akan menyesalinya seumur hidupku. Ya, tidak mengambil barang yang datang kepada kita lebih buruk daripada membunuhku. Salah satu dari mereka mengertakan gigi dan berkata, jika kamu tidak pergi, aku sendiri yang akan pergi. Saat aku mendapatkannya, jangan datang dan merebutnya dariku. Aku tidak akan memberikannya padamu. Setelah mereka berdua mengatakan itu, delapan orang lainnya menjadi cemas. Mereka berasal dari sekte dan tidak takut pada apapun. Selain itu, meskipun kenapa wanita ini berasal dari sekte tersebut, ini adalah wilayah sumber daya mereka. Mereka sangat dekat, dan mereka punya banyak alasan untuk menangkap mereka. Bahkan jika mereka membunuh mereka, itu tidak akan berlebihan. Tidak peduli apa, mereka benar. Akhirnya, salah satu dari sepuluh orang yang tampaknya memiliki otoritas lebih ragu-ragu dan berkata dengan penuh semangat, lalu tunggu apa lagi? Cepat lakukan! Sepuluh dari mereka bersemangat dan segera bergegas keluar dari barisan. Bang! Sebuah celah sekitar 20 kaki terbuka di barisan. Sepuluh dari mereka menembak dan bergegas menuju ke enam wanita itu. Ketika mereka bergegas keluar, mata mereka hanya dipenuhi keinginan dan nafsu. Tidak ada konsekuensi atau apapun. Karena tidak siap, mereka langsung ditelan oleh pesona tak kasat mata di langit. Inilah kekuatan orang temi. Mereka dapat melawan jenis melalui tubuh dan pikiran mereka, membuat lawan jenis mengabdikan diri kepada mereka. Dengan kata lain, sepuluh dari mereka hampir kehilangan akal sehatnya. Semua indera mereka terfokus pada kenam wanita itu. Mereka bahkan tidak merasakan empat seberkas cahaya yang berada kurang dari 400 kaki di bawah mereka setelah mereka terbang 200 kaki. Suara mendesing. Keempat aliran cahaya mengalir langsung ke celah susunan. Mereka diam dan segera bergegas ke danau. Alasan mengapa mereka bergerak begitu cepat dan mengambil risiko seperti itu adalah karena mereka khawatir celah dalam susunan itu akan menutup secara otomatis. Namun ternyata tidak. Setelah empat aliran cahaya memasuki danau, mereka terbagi menjadi dua kelompok dan dengan cepat mencari di seluruh danau. Tidak masalah jika mereka terekspos. 2.196 Keempat anggota klan bulan menetes dengan cepat mencari di danau. Cara pencarian mereka juga sangat sederhana, yaitu mengaduk seluruh danau hingga terbalik. Danau itu diameternya kurang dari 10.000 kaki. Tidak sulit bagi keempat anggota klan bulan menetes untuk membalikkan keadaan. Dengan ledakan, seluruh danau meledak, menyebabkan orang-orang di dalamnya terpaksa keluar. Bahkan mereka yang berkultivasi secara tertutup pun terpaksa keluar. Namun, mengingat kekuatan dusin, keempat anggota klan bulan menetes tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan. Mereka hanya mengaduk air danau dan tidak menggunakan terlalu banyak tenaga. Segera, dua guru surgawi tingkat 8 yang bersembunyi di bawah danau dengan cepat terbang ke udara dari danau yang berputar. Adapun murid lainnya, mereka yang bisa terbang juga terbang ke udara, dan mereka yang tidak bisa terbang dengan cepat naik ke permukaan air. Tidak akan ada lagi orang yang berada di danau. Ketika kedua tetua melihat danau yang berputar, mereka mengerutkan kening. Lebih buruk lagi, 10 tetua di atas danau tidak terlihat. Mereka menoleh untuk melihat dan melihat 10 tetua mengejar 6 wanita di kejauhan. Berengsek, terjadi keributan besar di sini. Apakah 10 tetua itu tuli? Terlebih lagi, apa yang 10 tetua lakukan di luar? Apakah mereka meninggalkan wilayah mereka demi 6 wanita cantik? Kedua tetua segera menyadari bahwa ini mungkin rencana musuh. Namun, mereka tidak tahu siapa musuhnya, di mana mereka berada, atau apa yang ingin mereka lakukan. Mereka segera mengambil keputusan untuk melarikan diri. Musuh yang berani menyerang wilayahnya tidaklah sederhana. Daripada bertarung dengan musuh, lebih baik memberitahu pemimpin sekte. Segera, kedua tetua membuka formasi teleportasi dan bergegas masuk. Saat kedua tetua bergegas masuk, keempat anggota klan bulan yang menetes akhirnya menyadari target mereka di atas air. Hanya ada 6 wanita di atas danau. Hanya satu di antaranya yang tampak mirip dengan potret itu. Ciri-ciri wanita lainnya sangat berbeda. Empat seberkas cahaya segera meluncur ke arah wanita itu. Mereka dapat merasakan bahwa kekuatan wanita itu sangat lemah. Oleh karena itu, mereka mencoba yang terbaik untuk menutupinya dengan tubuh mereka dan dengan cepat bergegas keluar dari celah dalam formasi teleportasi. Suara mendesing. Empat garis cahaya berhasil keluar dan menuju ke formasi teleportasi yang telah diatur sebelumnya. Itu artinya mereka berhasil. Setelah ke enam wanita di udara melihat bahwa mereka telah berhasil, mereka tidak dapat tinggal di sini lebih lama lagi. Bagaimanapun, bala bantuan musuh bisa tiba kapan saja. Dia melihat ke sepuluh pria yang benar-benar terpesona dan mengerutkan kening. Tiba-tiba, dia melepaskan kekuatan penuhnya dan menyerang sepuluh pria itu sebelum mereka sempat bereaksi. Gemuruh. Sepuluh dari mereka segera dikirim terbang jauh. Semuanya terluka parah dan sulit untuk mengatakan apakah mereka bisa diselamatkan. Kenam wanita itu dengan cepat melarikan diri dan sesuai rencana, mereka bergegas kesusunan teleportasi dan segera pergi. Suara mendesing. Kesepuluhnya memasuki arai teleportasi dan arai teleportasi dengan cepat ditutup. Semuanya terjadi dalam sekejap mata. Personil intelijen yang mengamati dari jauh segera pergi setelah memastikan bahwa itu berhasil. Beberapa detik kemudian, formasi teleportasi muncul di udara di atas danau. Lebih dari selusin orang muncul dari sana, berdiri di udara ketika mereka melihat danau yang berputar dan reruntuhan gunung di sekitar mereka. Kenam wanita Temi telah menyebabkan kerusakan besar pada pegunungan, dan pegunungan itu masih runtuh. Tapi selain itu, tidak ada tanda-tanda adanya musuh. Dia kabur. Inti elder di udara mengerutkan kening. Datang dan pergi begitu cepat berarti musuh telah bersiap. Dia segera menoleh ke semua tetua dan memerintahkan dengan keras, berpencar dan cari petunjuk apapun tentang musuh. Aku ingin tahu apa yang hilang atau rusak. Iya. Selusin orang di belakangnya segera menerima perintah tersebut dan menyebar. Penatua Inti mengerutkan alisnya, melihat ke wilayah sumber daya. Dunia berada dalam kekacauan, dan ini adalah masa kesusahan. Tanpa petunjuk apapun, dia tidak bisa menebak siapa yang melakukannya. Pokoknya, sepertinya meskipun mereka tidak ingin menimbulkan masalah, masalah akan menimpa mereka. Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Kota Es dan Api Delapan Benua Kuno Istana Tuan Kota Kantor Liu Yi Luan sedang duduk di sana, tetapi dia tidak sedang berkultivasi. Dia khawatir ada yang tidak beres. Tidak peduli apapun, klan bulan mengalir dan orang-orang temillah yang mengambil tindakan. Jika terjadi kesalahan, akan sulit menjelaskannya kepada kedua klan. Karena itu, dia telah menunggu di sini, siap membantu kapan saja. Luan cemas, begitu pula Liu Yi. Hal ini melibatkan terlalu banyak hal. Jika semuanya berjalan baik, mereka tidak akan meninggalkan jejak apapun. Namun jika segala sesuatunya tidak berjalan baik, konsekuensinya tidak terbayangkan. Saat mereka berdua duduk dengan cemas di dalam ruangan, aura familiar datang dari luar. Itu adalah Kong Yan. Dia kembali. Rencananya, setelah menyelamatkan masyarakat, klan bulan mengalir dan masyarakat temi akan membawa orang-orangnya ke pulau kecil di sekitar pulau kehidupan dan kematian. Kong Yan sedang menunggu di sana. Setelah menerima orang-orang, dia akan mengaktifkan formasi teleportasi dan pergi, kembali ke kota es dan api. Luan dan Liu Yi segera berdiri. Kong Yan kembali begitu cepat. Entah ada yang tidak beres, atau dia berhasil. Ketika Kong Yan dan sosok lain di sebelahnya memasuki ruangan dari luar dan berdiri di depan mereka, mereka berdua akhirnya merasa senang dan lega. Kesuksesan. Tidak ada keraguan bahwa wanita di sebelah Kong Yan adalah Dusin. Wanita ini tampak persis sama dengan gambar. Luan telah melihat Dusin dengan matanya sendiri. Tahun itu, Dusin adalah seorang wanita dewasa berusia sekitar 20 tahun. Pada pandangan pertama, dia bisa memastikannya. Namun, Luan masih bertanya pada Kong Yan bagaimana kabarnya. Apakah operasinya berjalan dengan baik? Apakah ada orang yang tertinggal? Tidak, kata Kong Yan tegas. Mereka semua kembali dengan selamat. Mendengar jawabannya, Luan dan Liu Yi merasa sangat lega. Saat itulah mereka memusatkan perhatian mereka pada Dusin. Namun, mata Dusin penuh ketakutan saat dia melihat mereka berdua. Bahkan setelah ditatap oleh mereka berdua, tubuhnya gemetar. Dia ingin mundur tetapi tidak berani. Dusin tidak tahu mengapa orang-orang ini menangkapnya, dia juga tidak tahu siapa orang-orang ini. Luan juga mengetahui hal ini. Dia menunjukkan senyuman ramah dan berkata, Nonadu, apakah Anda masih mengingat saya? Tubuh Dusin gemetar. Pihak lain mengetahui nama belakangnya, yang berarti dia sangat mengenalnya. Dan maksud pihak lain, mungkinkah mereka pernah bertemu sebelumnya? Dusin tampak bingung. Ditambah dengan rasa takut dan takutnya, dia tidak bisa berpikir dan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Liu Yi tersenyum dan berkata kepada Luan, Suamiku, ini terjadi bertahun-tahun yang lalu. Saat itu, kamu masih pelajar, dan saya masih guru. Anda baru berusia 12 tahun. Tinggi badan dan penampilanmu telah banyak berubah. Wajar jika orang tidak mengingat Anda. Luan dengan canggung menggaruk kepalanya. Memang wajar jika orang tidak mengingatnya. Tapi kata-kata Liu Yi membuat Dusin tercengang. Wanita ini adalah seorang guru, pria ini adalah seorang murid, namun wanita ini menyebut pria ini sebagai suaminya. Bukankah ini melanggar etika? Luan memandang Dusin lagi, menangkupkan tangannya dan berkata, Saya Luan. Delapan tahun yang lalu, saya cukup beruntung bisa bertukar pukulan dengan Nonadu. Itu terjadi saat kompetisi di akademi. Roda nasib Nonadu adalah sebuah gelembung. Hal itu meninggalkan kesan mendalam. Ketika kata-kata ini keluar, Dusin pertama kali tertegun, lalu tubuhnya tiba-tiba bergetar. Matanya membelalak saat dia menatap Luan dengan tidak percaya. Kamu, kamu adalah Luan. Dusin sangat terkejut bahkan suaranya bergetar. Luan sedikit terkejut, seolah Dusin masih mengingatnya. Dia berkata, Itu aku. Dusin tercengang. Dia mengangkat tangannya untuk menutup mulutnya dan menatap Luan dengan kaget. Dia tentu saja tidak melupakan apa yang terjadi tahun itu. Pada saat itu, dia menahan diri untuk tidak menerobos menjadi guru surgawi tingkat satu. Dengan kekuatan Master Surgawi level sembilan, dia bertarung dengan Luan yang hanya Master Surgawi level tujuh atau delapan, tapi dia dikalahkan oleh Luan. Dia belum pernah dikalahkan di alam yang sama, jadi dia memiliki kesan yang sangat mendalam tentangnya. Dia sangat bangga bahkan ingin menemukan orang ini di masa depan dan berkompetisi lagi. Tapi, dia benar-benar tidak menyangka orang ini akan muncul di hadapannya sedemikian rupa. Meski tak bisa merasakan sedikitpun aura pria ini, namun aura istrinya begitu kuat hingga membuatnya gemetar. Itu bahkan lebih kuat dari sebagian besar tetua dari sekte semua lampu. Dan dia hanyalah guru Surgawi tingkat lima. Melihat ekspresi terkejut dan tidak bisa berkata-kata Dusin, Luan tersenyum. Dia bukan orang yang sombong, dia juga tidak tertarik untuk menghargai keterkejutan orang lain. Dia melanjutkan, saya tidak memiliki kebencian terhadap Nonadu, namun saya dipercaya oleh seseorang untuk menyelamatkan Nonadu dari sekte semua cahaya. Dititipkan oleh seseorang. Dusin tercengang. Dia tanpa sadar bertanya tanpa berbalik. Siapa? Luan tersenyum dan berkata, Gong Yekingshan. Ledakan. Dalam sekejap, lautan kesadaran Dusin sepertinya meledak dan menjadi kosong. 2197. Delapan Benua Kuno, di luar kota pesisir. Di kejauhan, ada dinding es raksasa yang tingginya ratusan sang. Meski jarak kota lebih dari 20 mil dari kota pesisir, udara dingin masih bisa dirasakan masyarakat. Saat ini, tengah hari baru saja berlalu. Array teleportasi dibuka di luar kota. Seorang pria dan seorang wanita keluar dari sana. Mereka adalah Luan dan Dusin. Entah itu Gong Yekingshan atau Dusin, mereka bukanlah anggota persatuan es dan api. Persatuan es dan api bukanlah tempat di mana orang bisa datang dan pergi sesuka hati. Meskipun Luan adalah Union Master, dia tidak ingin melanggar aturan ini. Dia ada di istana Tuan Kota, kata Luan pada Dusin, ayo pergi. Saat dia berbicara, Luan maju selangkah. Adapun Dusin yang sangat bersemangat tadi, dia berdiri di tempat tanpa bergerak sama sekali. Luan sedikit terkejut. Dia memandang Dusin dengan curiga. Dia menemukan bahwa wajah Dusin pucat. Wajahnya pucat seolah tubuhnya terpaku di tempat. Emosi ini, Luan telah melihatnya di wajah Hanya. Dia tahu apa yang dipikirkan Dusin. Dia berkata dengan lembut, saya tahu sekte macam apa dari sekte cahaya segudang itu. Saya juga tahu aturannya. Terlebih lagi, saya sudah memberitahu saudara Gong Yekingshan. Dusin bergetar. Dia memandang Luan. Wajahnya pucat dan matanya dipenuhi keputus asaan. Dia tidak peduli. Luan memandang Dusin dan berkata dengan serius, kalau tidak, dia tidak akan memintaku untuk menyelamatkanmu. Mendengar ini, air mata Dusin mengalir. Dia menutupi wajahnya dan menangis. Melihat Dusin, Luan menunggu beberapa saat. Lalu, dia berkata dengan lembut, pergi dan temukan dia. Dia sudah lama menunggumu. Dusin yang terisak-isak menganggupkan kepalanya dengan penuh semangat dan berlari menuju kota di depan. Kecepatannya cepat seolah dia sedang berlari kembali ke dunianya sendiri. Luan tidak mengikutinya. Dia hanya berdiri di sana dan menggunakan persepsinya untuk memastikan bahwa Dusin telah memasuki kota dan tidak melarikan diri. Terlebih lagi, dia telah bertemu Gong Ye King Shan. Bagaimanapun, Gong Ye King Shan telah memintanya untuk memastikan bahwa Gong Ye King Shan dapat bertemu dengannya. Mengenai apa yang akan terjadi nanti, itu bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan. Dia hanya berbalik dan pergi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Setelah satu jam, Luan kembali ke kota sekali lagi. Dua jam seharusnya cukup bagi mereka berdua untuk bersatu kembali. Tentu saja keduanya pasti punya banyak hal untuk dibicarakan. Dia datang ke sini untuk melihat apakah ada yang bisa dia lakukan untuk membantu di masa depan. Ketika Luan muncul di hadapan Gong Ye King Shan dan Dusin sekali lagi, duo yang bersemangat dan bersyukur itu segera ingin berlutut di depan Luan. Namun, Luan tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Hubungan keduanya sangat erat. Jelas, tidak ada keterasingan karena sekte cahaya segudang yang membuat Luan agak lega. Mereka bertiga duduk. Luan memandangi dua orang yang berpegangan tangan dan berkata, kota ini terlalu dekat dengan laut. Meskipun saya telah menyegelnya dengan es, cepat atau lambat kota ini mungkin akan berubah menjadi medan perang. Itu tidak aman. Saya menyarankan itu kalian berdua membuat lebih banyak rencana di masa depan. Setelah mendengar ini, Gong Ye King Shan menarik napas dalam-dalam. Setelah bertukar pandang dengan Dusin, dia berkata kepada Luan dengan sangat serius, Saudara Lu, saya ingin bergabung dengan aliansi APS. Saya juga. Dusin segera menganggup dan berkata pada Luan dengan sangat serius. Luan tercengang. Jelas, dia tidak menyangka mereka berdua ingin bergabung dengan aliansi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, mengapa? Jika bukan karena kakak Lu, aku khawatir aku tidak akan bisa bertemu dengannya selama sisa hidupku. Saya tidak bisa membalas kebaikan Saudara Lu. Saya hanya ingin melakukan yang terbaik. Gong Ye King Shan tidak menyembunyikannya dan berkata, dan, setelah bergabung dengan aliansi, saya bisa mendapatkan pelatihan. Mungkin saya akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam pada Sekte Cahaya Segudang. Mendengar kata-kata Gong Ye King Shan, Luan berpikir sejenak dan berkata, kamu tidak perlu khawatir untuk membalas dendam pada Sekte Cahaya Segudang. Saya juga memiliki dendam besar dengan Sekte Cahaya Segudang. Cepat atau lambat, saya akan melakukannya mengambil tindakan terhadap mereka. Ada pun untuk bergabung dengan aliansi. Aliansi saya sekarang hanya merekrut guru surgawi tingkat 7 dan beberapa guru surgawi tingkat 6 dengan bakat atau roda takdir yang tidak biasa. Ya, ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Lu Yi setelah markas besar aliansi S dan api berpindah dari pulau S dan api ke kota Danau Ungu. Aliansi S dan api bukanlah aliansi jangka panjang. Semuanya untuk janji 10 tahun. Oleh karena itu, Lu Yi tidak akan menetapkan tujuan jangka panjang. Tidak ada gunanya bagi guru surgawi di bawah tingkat 7 untuk bergabung dengan aliansi. Sebaliknya, kemungkinan besar mereka akan mati sia-sia. Meskipun ada beberapa warisan dalam aliansi, kalian berdua memiliki roda takdir. Menerima warisan orang lain kemungkinan besar akan memengaruhi roda takdir kalian sendiri. Luan berkata dengan serius, kalian berdua memiliki roda takdir yang kuat. Selain itu, kalian masih sangat muda dan berbakat. Jalan di depan kalian sangat panjang. Seharusnya tidak sulit bagi kalian untuk berkultivasi hingga guru surgawi tingkat 6. Tidak perlu menunda hidupmu karena kebutuhan sementara. Faktanya, ada satu hal yang Luan tidak sebutkan. Semua warisan ini adalah bagian dari aliansi. Jika keduanya benar-benar ingin menerima warisan, mereka harus bergabung dengan aliansi. Memisahkan kepentingan publik dari kepentingan pribadi adalah sesuatu yang tidak bisa dilanggar oleh Luan. Saranku adalah kalian berdua bisa hidup dalam aliansiku dulu. Nona Du hilang. Sekte semua lampu pasti akan mengirim orang untuk mencarinya. Masih ada bahaya di luar. Anda dapat berkultivasi dengan damai di aliansi. Jangan khawatir tentang keselamatan Anda. Namun, begitu kamu masuk, kamu tidak bisa keluar sesuka hati, kata Luan. Gong Yeh, King Shan, dan Dusin saling berpandangan. Mereka hanya saling memandang. Tidak perlu ada diskusi. Mereka mendapat jawaban dari mata satu sama lain. Saudara Lu, terima kasih atas kebaikan Anda. Gong Yeh, King Shan memandang Luan lagi dan berkata dengan serius, kami bersedia pergi. Bagi mereka berdua, hal yang paling membahagiakan adalah aman dan tidak pernah berpisah lagi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Orang-orang di kota itu dibubarkan oleh Gong Yeh, King Shan. Namun, sebelum berangkat, mereka membagikan seluruh harta bendanya kepada masing-masing keluarga dan meminta mereka menjaga diri. Kemudian, mereka berdua mengikuti Luan ke dalam formasi transmisi dan pergi ke kota es dan api. Ini adalah pertama kalinya Gong Yeh, King Shan berada di kota es dan api. Ini adalah kedua kalinya Dusin. Namun, tidak ada bedanya dengan yang pertama kali. Ketika mereka berdua melihat bangunan itu dengan jelas, mereka sangat terkejut, sama seperti orang lain yang baru pertama kali datang ke sini. Keduanya diatur untuk tinggal di kawasan pemukiman keluarganya, yaitu kawasan pulau Qinglin di tepi laut. Kebanyakan orang di sini relatif bebas dan ramah. Tak lama kemudian, Gong Yeh, King Shan dan Dusin mendapat banyak teman. Perlu disebutkan bahwa Dusin dipilih oleh Su Ying. Ketika Su Ying melihat Dusin untuk pertama kalinya, dia sangat yakin bahwa Dusin adalah seorang wanita dari Miriat Lightsec. Alasannya sederhana, Miriat Lightsec akan memberi wanita parfum khusus secara teratur, yang menghasilkan keharuman tubuh yang menggoda. Dilihat dari aroma yang terlihat jelas di tubuh Su Ying, dia pasti seorang wanita dari sekte Tianxi. Aromanya begitu kuat sehingga itu berarti dia baru saja meninggalkan Miriat Lightsec. Dusin belum pernah melihat Su Ying sebelumnya. Namun, ketika Su Ying memanggil Dusin dan menjelaskan identitasnya, Dusin sangat terkejut. Tentu saja, dia tahu bahwa Su Ying, istri pemimpin sekte dan salah satu dari lima tetua inti, hilang. Semua orang di Miriat Lightsec tahu tentang ini. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia berada di aliansi es dan api. Dusin tanpa sadar ingin membungkuk pada Su Ying, tapi dia dihentikan oleh Su Ying. Su Ying meminta Dusin menunjukkan roda takdirnya. Dusin melakukannya dengan patuh. Su Ying sedikit mengangguk setelah melihatnya. Tidak mengherankan jika Dusin bisa memasuki sekte Tianzi dengan roda takdir yang begitu aneh. Setelah itu, Su Ying membuat keputusan, yaitu mengasuh Dusin. Menurutnya, Dusin adalah yang terbaik dalam hal bakat dan roda takdir. Jika dia bisa dilatih dengan hati-hati, dia mungkin akan menjadi pembangkit tenaga listrik yang mandiri di masa depan. Dusin sangat senang diterima sebagai murid oleh orang kuat seperti Su Ying. Dia juga merekomendasikan kekasihnya kepada Dusin. Namun, setelah mengamati roda takdir Gong Ye Kingshan, Dusin menggelengkan kepalanya dan tidak menerimanya sebagai murid. Mungkin di negara biasa, jarang sekali ada roda takdir. Roda nasib Gong Ye Kingshan memang lebih baik dari roda biasa, tapi itu saja. Menurut pendapat Su Ying, dibandingkan dengan roda takdir Dusin, roda takdir Gong Ye Kingshan jauh lebih buruk. Selain itu, Su Ying meminta putrinya untuk berkomunikasi dengan Liu Yi. Selama Dusin berhasil menerobos dan menjadi guru tau tingkat 6, dia bisa bergabung dengan aliansi es dan api. Liu Yi setuju. Su Ying telah lama tinggal di sekte cahaya segudang. Dia harus lebih akurat dalam menilai Faith Wells. Masalah Gong Ye Kingshan telah berakhir. Lalu tibalah peristiwa yang sangat besar. Dalam empat hari berikutnya, berita terus berdatangan dari semua pihak, termasuk personel intelijen aliansi es dan api, dua sekte sekutu, dan sekutu lainnya. Semua berita membuktikan bahwa kenyataan akan segera terjadi. Itu adalah, mereka benar-benar akan mengambil tindakan. Sekte api neraka dan sekte guangyu, yang telah mempersiapkannya sejak lama, benar-benar akan mengambil tindakan. 2.198 Saat ini, Liu Yi sangat sibuk. Dia sering mengadakan pertemuan dengan lembaga ting-teng. Tentu saja isi pertemuannya adalah tentang kemungkinan perang ini. Dalam perang ini, kedua belah pihak telah memastikan bahwa sekte api karma, sekte suancong, dan sekte sembilan pedang akan bertarung melawan sekte ketenangan luas, sekte guntur hitam, dan sekte cahaya fantasi. Namun, tidak ada yang yakin apakah kedua belah pihak memiliki pembantu yang tersembunyi atau tidak. Hanya dengan melihat kompetensi enam sekte saja, sulit memprediksi hasilnya di atas kertas. Kompetensi mereka yang tampak terlalu mirip. Terlebih lagi, meskipun satu sekte memiliki kartu truf yang unik, tidak ada yang bisa menjamin bahwa musuhnya tidak memilikinya. Oleh karena itu, dalam situasi di mana kedua belah pihak tidak dapat menjamin kemenangan, Liu Yi berspekulasi bahwa perang skala besar tidak akan terjadi secara langsung. Sebaliknya, mereka akan saling menguji dan mencoba yang terbaik untuk menemukan kartu truf dari sekte lain. Tentu saja, tes semacam ini bukanlah tes yang kecil. Ini akan menjadi perang. Jika mereka tidak menguji satu sama lain, mereka tidak akan dapat menemukan apapun. Berdasarkan asumsi tersebut, Liu Yi mengira pada tahap awal perang, kedua belah pihak akan saling menyerang secara intensif. Misalnya, mereka akan menyerang negara atau wilayah musuh. Mereka akan menggunakan cara ini untuk memaksa musuh menerima tantangan. Di tahap tengah, mereka akan menyerang dan mempertahankan wilayah sumber daya. Wilayah sumber daya telah menjadi hal terpenting bagi sekte tersebut. Jika kedua belah pihak tidak dapat menegosiasikan gencatan senjata dalam hal wilayah sumber daya, mereka akan memasuki tahap ketiga, yaitu perang habis-habisan melawan markas besar. Begitu perang memasuki tahap ketiga, akan sulit menghentikannya. Inilah yang diharapkan Liu Yi. Dia akan mencoba yang terbaik untuk memaksa perang memasuki tahap ketiga. Pada saat ini, sekte di delapan benua kuno terdiam. Tidak ada yang melakukan apapun. Itu sangat sunyi hingga menakutkan. Itu seperti saat klan Hachiko mengawasi mereka. Namun, semua orang tahu bahwa itu hanyalah ketenangan sebelum badai. Memang, tiga hari kemudian, Liu Yi dan lembaga Tingteng sedang rapat. Tiba-tiba, seseorang datang ke pintu dan segera melapor. Laporan, ada perang. Semua orang di ruangan itu terguncang. Mereka langsung meminta pria tersebut melaporkan laporan tersebut. Liu Yi memerintahkan dia untuk membacanya di depan semua orang. Laporan itu berasal dari sekte seribu bayangan. Di negara Zanju yang diduduki sekte Suancong, total delapan kota, termasuk ibu kotanya, diserang. Kedelapan kota tersebut hancur dan racunnya menyebar ke seluruh negeri. Bahkan tidak ada sehelai rumput pun yang bisa bertahan. Sebanyak dua belas kota di negara Lu, yang diduduki oleh sekte sepuluh ribu pedang, termasuk ibu kotanya, diserang. Kedua belas kota tersebut hancur, dan daratannya dilalap api. Setelah orang ini selesai berbicara, semua orang di ruangan itu mengerutkan kening. Liu Yi mengerutkan kening. Tidak diragukan lagi, sekte Guangyu mengincar negara kuda perang dari sekte Suancong, sedangkan sekte Guntur Hitam mengincar negara Lu dari sekte Pedang Wan. Kita harus tahu bahwa pentingnya negara kuda perang dan negara Lu bagi kedua sekte tersebut tidaklah rendah. Jika sekte Guangyu menyerang target penting seperti itu, itu berarti sekte Guangyu serius dan tidak berniat membuat keributan kecil. Mungkin karena orang yang meninggal adalah cucu dari pemimpin sekte sebelumnya, jadi mereka harus bertindak untuk memberikan penjelasan kepada orang-orang di sekte tersebut. Tapi tidak peduli apa yang dipikirkan sekte Guangyu, Liu Yi sangat senang melihatnya. Ini terjadi tengah malam hari ini. Orang ini segera membacakan tanggal laporan dan berkata, sudah delapan jam sejak itu. Liu Yi semakin mengernyit. Delapan jam sudah cukup bagi sekte Apikarma untuk bereaksi. Dengan amarah dari sekte Apikarma, mereka pasti tidak akan menunda dan membalas. Tapi itu berbeda dari serangan sekte Suancong dan sekte Sembilan Pedang. Sekte Guangyu dan dua sekte lainnya seharusnya mengambil tindakan pencegahan dan meminimalkan kerugian mereka. Informasi Informasi yang diterima Ice Fire Union selalu merupakan informasi bekas. Itu masih terlalu lambat. Namun kenyataan ini sulit diubah dalam waktu singkat. Beruntung sekutunya tidak menunda informasi dan tidak membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan informasi tersebut. Sekarang setelah sekte Guangyu mulai bergerak, perang telah resmi dimulai. Langkah selanjutnya adalah melihat bagaimana perkembangannya. Setelah sekte Guangyu menyerang kedua negara tersebut, mereka tidak mendudukinya. Itu murni sebuah serangan. Jika ya, mereka akan menjadi gila. Selain itu, sekte Guangyu tidak kekurangan wilayah. Seperti yang dipikirkan Liu Yi, sekte Apikarma bahkan tidak membutuhkan waktu dua jam setelah menerima berita tersebut. Mereka bergabung dengan tiga sekte lainnya untuk menyerang tiga negara di bawah sekte Guangyu. Demikian pula, lebih dari 20 kota hancur menjadi abu. Baik itu guru surgawi atau rakyat jelata, mereka tidak dapat melarikan diri. Namun, tebakan Liu Yi sekali lagi benar. Sekte Guangyu menyerang lebih dulu, yang berarti mereka sudah siap. Inilah keuntungan menyerang lebih dulu. Sekte Guangyu tidak mempertahankan semua kota. Sebaliknya, mereka memusatkan pasukannya di empat kota. Dengan cara ini, mereka akan mendapat keuntungan besar dalam hal jumlah. Meskipun sekte Apikarma menghancurkan lebih banyak kota, 20 guru surgawi tingkat delapan yang pergi ke empat kota tersebut hampir musnah seluruhnya. Termasuk master surgawi level delapan yang terbunuh dalam serangan diam-diam, jumlah korban tewas telah melebihi 20. Di sisi lain, sekte Guangyu tidak kehilangan satu orang pun. Karena itu, sekte Apikarma menjadi lebih cemas. Namun atas saran dari sekte Suancong dan sekte Sembilan Pedang, mereka mengubah strategi mereka. Sejak mereka memulai perang, tidak perlu melindungi negara-negara yang tidak penting. Mereka hanya menyebarkan kekuatan mereka. Segera, sekte Suancong dan sekte Sembilan Pedang mengerahkan kekuatan mereka. Kedua sekte tersebut hanya meninggalkan wilayah dua negara. Selanjutnya pasukan mereka dipusatkan di ibu kota untuk pertahanan. Pada saat ini, sekte Guangyu melakukan sesuatu yang menyebabkan sekte Apikarma menjadi marah. Sekte Guangyu tahu bahwa tidak ada gunanya menyerang negara-negara yang telah ditinggalkan musuh mereka. Oleh karena itu, mereka mengubah target sesuai rencana. Dan kali ini, target mereka sebenarnya adalah kuil. Benar sekali, semua kuil sekte Apikarma di luar menjadi incaran sekte Guangyu. Bukankah kamu membunuh orang-orang sekte Guangyuku karena patung Buddha? Bukankah Anda mengaku sebagai penganut Buddha Ortodoks? Lalu aku akan menghancurkan semua kuilmu di luar. Saya akan mempermalukan Anda di depan seluruh dunia dan semua pengikut Buddha. Keesokan harinya, dari 36 kuil yang dikelola sendiri oleh sekte Apikarma, lebih dari setengahnya hancur. Kita harus tahu bahwa kuil-kuil ini dibangun di dalam ibu kota atau di atas gunung. Lingkungan sekitar dipenuhi oleh pengikut Buddha. Dan di bawah serangan sekte Guangyu, semua pengikut Buddha ini kehilangan nyawa. Semua patung Buddha dihancurkan, beberapa patung Buddha bahkan dipotong-potong. Ketika berita ini menyebar ke sekte Apikarma, wajah ketiga kepala sekte dan berbagai tetua inti berubah menjadi hijau. Sekalipun mereka tidak mau mengakuinya, kebenaran ada di depan mata mereka. Mereka kalah dalam dua pertempuran berturut-turut. Sekte lain dan seluruh dunia sedang menyaksikan. Itu merupakan tamparan di wajah mereka. Tiga kepala sekte dari sekte Apikarma adalah kepala sekte Juenian dan dua wakil kepala sekte Jue Chen dan Jue Liang. Jue Liang adalah yang paling tenang di antara ketiganya. Dia berkata kepada Juenian, kakak senior, langkah selanjutnya dari rencana ini perlu dilakukan dengan hati-hati. Jika tidak, musuh akan menunggu kita dan kita akan jatuh ke dalam perangkap mereka lagi. Wajah Juenian berwarna hijau. Jika ini dikatakan oleh seorang tetua inti, dia akan mengirimnya terbang dengan tamparan. Tapi untungnya, dia masih mendengarkan Jue Liang dan tidak mengatakan apapun. Juenian sangat kuat tapi dia seperti gunung berapi yang bisa meletus kapan saja. Dia sulit dikendalikan. Yang paling sering dilakukan Jue Liang adalah menenangkan emosi Juenian dan mencegahnya mengambil keputusan berlebihan. Jue Liang memandang Dusu dan berkata, beritahu dua sekte lainnya untuk tidak bertindak gegabuh. Fokus pada pertahanan dan tunggu berita kami. Selama kita tidak bergerak, rencana musuh akan gagal. Iya, Dusu segera menerima pesanan itu dan segera pergi. Lalu bagaimana kita menyelesaikan dendam ini? Juenian memandang Jue Liang. Suaranya sangat dingin, seolah-olah angin dingin bertiup di dalam ruangan. Tentu saja, kami tidak akan membiarkannya pergi. Jue Liang berkata, Sekte Guangyu memiliki tempat yang berspesialisasi dalam memurnikan racun. Jika kita menyerang tempat-tempat ini, kita akan jatuh ke dalam perangkap mereka. Jadi mengapa kita tidak melakukan yang sebaliknya dan terus menyerang ibu kota mereka? Sekarang, Sekte Guangyu telah mengumpulkan kekuatan mereka di ibu kota enam negara. Selama kita mengumpulkan kekuatan untuk menyerang satu ibu kota, kita akan mampu membalikkan keadaan dan membuat musuh kehilangan lebih banyak orang daripada kita. Mata Juenian menjadi dingin. Dia bertanya, Kapan kita menyerang? Besok malam, Jue Liang berkata, Kami akan menggunakan formasi penjara api karma. Formasi penjara api karma. Ketika para tetua inti mendengar ini, tubuh mereka gemetar dan mereka menarik nafas dalam-dalam. Tampaknya kepala Sekte bertekad untuk membunuh. Dia tidak ingin kembali. 2199 Hari Berikutnya Selain enam klan yang bertarung, klan lainnya sangat pendiam. Tanpa ragu, semua klan fokus pada pertempuran ini. Ini adalah pertarungan kelompok pertama yang sebenarnya antar klan. Dulu, di bawah manajemen klan Hachiko, hal seperti itu tidak akan pernah terjadi. Arah dan hasil pertempuran ini akan menjadi referensi besar bagi klan lainnya. Hal yang sama juga berlaku untuk Ice Fire Union. Bahkan Liu Yi yang memulai pertempuran ini tidak dapat memprediksi kapan pertempuran akan dimulai dan siapa targetnya. Pada awalnya Liu Yi hanyalah seorang pedagang. Meskipun dia memiliki banyak pengalaman dalam mengelola Ice Fire Union, dia masih seorang pemula dalam level pertempuran ini. Sekte Guangyu telah meninggalkan banyak negara, hanya menyisakan dua negara tingkat menengah. Di setiap negara tingkat menengah, ada 50 guru surgawi level 8 yang ditempatkan di ibu kota. Master surgawi level 7 pada dasarnya sudah pergi. Kita harus tahu bahwa 50 guru surgawi level 8 bukanlah jumlah yang kecil. Bagaimanapun, markas besar Sekte Guangyu, berbagai wilayah sumber daya, dan area pemurnian racun eksternal membutuhkan lebih banyak orang untuk menjaganya. Jika itu adalah mata ganti mata, Sekte Apikarma harus menyerang area pemurnian racun. Sekte Guangyu juga harus bersiap untuk bertarung kapan saja. Mereka awalnya mengira bahwa Sekte Apikarma akan segera membalas dendam. Namun, mereka tidak menyangka Sekte Apikarma tidak akan bergerak. Hal ini membuat orang-orang dari Sekte Guangyu panik. Para pengambil keputusan juga terus memikirkan apa yang akan dilakukan Sekte Apikarma selanjutnya. Malam itu, di salah satu dari dua negara tingkat menengah dari Sekte Guangyu, ibu kota kerajaan He. Di ibu kota, tidak semuanya guru surgawi level 8 berkumpul di ibu kota. Sebaliknya, mereka tersebar di setiap sudut ibu kota. Tidak hanya itu, ada juga beberapa guru surgawi level 8 yang bersembunyi di luar ibu kota. Mereka diam-diam mengamati situasi di ibu kota. Arti keberadaan mereka adalah begitu musuh menyerang, mereka akan segera melapor kembali ke Sekte. Dengan kata lain, jika orang yang datang untuk menyerang tidak dapat dengan cepat menyelesaikan pertempuran dan meninggalkan medan perang, mereka tidak akan dapat melarikan diri ketika bala bantuan tiba. Mereka bahkan mungkin akan musnah. Dengan lebih dari 40 orang berkumpul di ibu kota, mereka setidaknya bisa bertahan untuk sementara waktu. Bahkan jika mereka hanya bisa bertahan selama 10 nafas, bala bantuan mungkin akan tiba. Oleh karena itu, hal ini seharusnya tidak menjadi masalah besar. Selama masa perang ini, para Tetua Sekte Guangyu di ibu kota sangat waspada. Bahkan di tengah malam, mereka tidak berani istirahat. Jika mereka ingin beristirahat selama masa kritis ini, mereka akan mengirim diri mereka sendiri untuk menemui Raja Neraka. Mereka telah hidup di dunia ini, mereka tidak akan melakukan kesalahan seperti itu. Malam semakin gelap, segera, itu adalah haisi. Semakin lama, semakin banyak guru surgawi di ibu kota kerajaan yang tidak berani beristirahat. Mata mereka terbuka lebar dan mereka waspada. Tepat pada saat ini. Gemuruh. Tiba-tiba, ledakan besar terjadi di utara, selatan, timur, dan barat kota kerajaan. Ledakan ini langsung membuat tanah beterbangan. Aura menakutkan membubung ke langit, langsung menyelimuti seluruh ibu kota. Ledakan itu mengguncang langit dan bumi. Tanah di ibu kota langsung runtuh, belum lagi rumah dan istana. Perubahan yang tiba-tiba menyebabkan semua rakyat jelata tenggelam ke dalam tanah dan kehilangan nyawa di tempat. Bahkan guru surgawi yang lebih lemah pun sama, tidak dapat melarikan diri sama sekali. Ceritan ngeri terdengar di mana-mana, tapi mereka benar-benar tertelan oleh ledakan besar dan keruntuhan. Master surgawi tingkat delapan di kota kekaisaran segera bereaksi. Mereka bergegas keluar dari rumah-rumah yang runtuh, langsung ke langit, dan berkumpul menuju tengah. Setelah terbang ke angkasa, mereka melihat pemandangan yang membuat mereka gemetar. Timur, Selatan, Barat, dan Utara semuanya memiliki seratus orang yang bergegas keluar dari setiap arah. Secara keseluruhan, ada empat ratus orang yang bergegas keluar. Empat ratus lawan lima puluh, ini keuntungan delapan kali lipat. Kepala guru surgawi dari sekte Guang Yu berdengung. Mereka benar-benar tercengang. Mereka tidak pernah menyangka akan ada begitu banyak musuh yang tiba-tiba muncul. Musuh sebanyak ini pastinya adalah kekuatan utama, dan merekalah yang paling tidak beruntung. Mereka tidak bisa bertarung sama sekali. Mereka bisa saja melarikan diri. Atau bertahan. Tunggu sampai bala bantuan tiba. Para tetua sekte Guang Yu ini segera bergegas menuju tanah yang runtuh. Karena ada susunan teleportasi yang telah mereka siapkan sebelumnya. Selama mereka bergegas dan mengaktifkannya, mereka bisa melarikan diri. Tidak diragukan lagi, melarikan diri lebih masuk akal daripada bertahan. Namun, musuh dari semua pihak tidak mengizinkan mereka melakukan hal itu. Setelah musuh dari semua sisi bergegas keluar dari tanah, mereka tidak berhenti dan tidak menahan diri. Mereka pasti tidak bisa menunda lebih lama lagi. Mereka segera menggunakan teknik surgawi terkuat mereka dan meledakannya ke arah pusat ibu kota kerajaan. Gemuruh. Raja Huo langsung menghilang dari dunia ini. Bahkan ada jurang maut yang muncul di bawah bulan Purnama. Energi unsur yang tak terhitung jumlahnya saling terkait, secara langsung menghancurkan dunia nyata. Kita harus tahu bahwa susunan teleportasi dibangun di dunia nyata. Dengan semua susunan teleportasi hancur, tidak ada cara untuk melarikan diri. Membuat susunan teleportasi baru adalah mimpi bodoh. Bahkan guru surgawi tingkat delapan pun memerlukan waktu untuk membuatnya. Selain itu, proses penciptaan tidak dapat diganggu secara serius. Menghadapi musuh dari semua sisi dan dengan jumlah yang sangat banyak, akan menjadi keajaiban jika itu bisa berhasil dibuat. Dipaksa menghadapi musuh, mereka hanya bisa bertahan. Segera, semua guru surgawi di ibu kota kerajaan berkumpul menuju pusat. Ini juga merupakan rencana yang telah mereka buat sebelumnya. Dengan lebih dari empat puluh orang berkumpul, bahkan jika ada empat ratus musuh di sekitar mereka, jika mereka berkumpul pada satu titik, kekuatan mereka akan sangat berkurang karena bentrokan tersebut. Tidak banyak yang bisa mengenai mereka. Mungkin, mereka bisa bertahan sampai bala bantuan tiba. Namun, ketika mereka merasakan bahwa guru surgawi tingkat delapan telah berkumpul di pusat ibu kota kerajaan, semua guru surgawi berhenti menyerang. Asap dan debu menghalangi penglihatan mereka, namun tidak dapat menghalangi indera para guru surgawi tingkat delapan ini. Para tetua sekte Guangyu di pusat ibu kota kerajaan juga sangat kebingungan. Namun saat mereka sedang kebingungan, tiba-tiba aura yang membuat jantung mereka berdebar datang. Benar sekali, aura ini cukup membuat jantung mereka berdebar-debar, dan bahkan membuat mereka ketakutan. Di luar ibu kota kerajaan, sebuah kubus yang menutupi seluruh ibu kota kerajaan tiba-tiba terbentuk. Kenam sisi kubus ini seluruhnya dibentuk oleh api. Nyala api ini hampir tidak bergerak, seolah-olah padat. Mereka mengandung kekuatan yang sangat menakutkan, dan saat mereka muncul, bahkan terdengar ratapan dan lolongan hantu. Ini adalah kekuatan yang hanya bisa digunakan oleh api karma. Arrai penjara api karma, arrai penjara api karma terkuat di sekte api karma. Setidaknya ada 100 orang yang menggunakan arrai penjara api karma. Di antara 400 guru surgawi, ada sekitar 150 tetua di sekte api karma. Alasan mengapa tidak ada seorang pun dari sekte api karma yang menyerang pada serangan putaran pertama adalah karena mereka mengumpulkan kekuatan untuk melemparkan arrai penjara api karma. Semua tetua dari sekte api karma mencurahkan roda takdir mereka dan menamparkan ke depan dengan sekuat tenaga, mendorong susunan penjara api karma ke depan. Keempat pihak mundur pada saat bersamaan. Dalam sekejap, kubus itu dengan cepat menyusut dan menyapu menuju pusat ibu kota kerajaan. Mundur. Setelah arrai penjara api karma terbentuk, para sesepu inti dari sekte api karma segera memberi perintah. Mereka segera bergegas menuju susunan teleportasi di bawah dan melarikan diri sebelum bala bantuan musuh tiba. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Orang-orang dari sekte api karma bergegas ke susunan teleportasi. Ketika keempat ratus dari mereka telah melarikan diri dan susunan teleportasi akan ditutup, beberapa susunan teleportasi muncul di langit di luar ibu kota kerajaan. Banyak guru surgawi bergegas keluar dari mereka. Bala bantuan. Bala bantuan telah tiba, tetapi mereka hanya bisa menyaksikan susunan teleportasi yang telah dilewati musuh ditutup. Mereka tidak dapat melakukan apapun tepat waktu. Yang lebih menakutkan lagi adalah begitu mereka muncul di dunia ini, mereka bisa merasakan kekuatan yang menyesakan. Semua orang melihat kekejauhan dengan panik, yang merupakan pusat ibu kota kerajaan. Pada saat ini, kubus api di pusat ibu kota kerajaan telah menyusut hingga kurang dari 10.000 kaki dan masih menyusut dengan cepat. Pada saat ini, kubus itu terisi penuh dengan api yang sepertinya telah terwujud. Lebih dari 40 tetua sekte guang yu terperangkap di dalam. Tidak peduli bagaimana mereka mencoba mengerahkan kekuatan mereka untuk keluar, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Susunan terkuat dari sekte api karma dibentuk oleh 150 orang. Tidak mungkin 40 orang memecahkannya. 1.000 kaki Ketika susunannya menyusut hingga seribu kaki, sesuatu yang aneh terjadi. Gemuruh. Dalam sekejap, ledakan mengerikan terjadi. Dampaknya menyebar ke segala arah, menyebar bersamaan dengan api karma yang mengerikan. Saat menyebar, api karma meraung seperti hantu dan melolong seperti serigala. Tampaknya ia menyanyikan lagu khusus, menyebabkan bala bantuan di luar merasa tercekik. Seolah-olah roh jahat mencekik leher mereka dan menerobos ke dalam lautan kesadaran mereka untuk membuat kekacauan. Pada saat yang sama, patung Buddha besar setinggi 10.000 kaki terbentuk di tengah ledakan. Patung Buddha bermandikan api dan tampak ganas, mampu memusnahkan seluruh kehidupan. Jika kekuatan di luar ledakan sudah begitu kuat, orang hanya bisa membayangkan kekuatan di dalam ledakan. 2.200 Keesokan harinya, pagi. Berita tentang serangan Raja He menyebar ke semua sekte dengan kecepatan kilat. Setelah sekte seribu bayangan menerima berita tersebut, mereka segera mengirim seseorang untuk memberitahu Ice Fire Union dan mengirimkan laporan tersebut ke Liu Yi. Liu Yi sedang mengadakan pertemuan dengan lembaga Ting-Teng. Setelah membaca laporan itu, dia mengerutkan kening. Serangan Raja He, Sekte Guangyu kehilangan 44 tetua. Ini adalah laporan tercepat. Masih banyak hal yang belum diselidiki. Misalnya, bagaimana serangan sekte api karma dan bagaimana mereka membunuh 44 tetua sebelum bala bantuan tiba. Laporan itu tidak menyebutkan apapun, hanya kalimat ini. Namun, meski hanya kalimat ini, itu sudah cukup untuk menjelaskan banyak hal. Pertama, sekte api karma telah membalikkan keadaan. Setidaknya, Sekte Guangyu telah kehilangan lebih banyak orang daripada mereka. Kedua, Sekte Api Karma Serius. Tanpa mempertimbangkan Master Surga Level 9, untuk membunuh 44 Master Surga Level 8 dengan cepat, mereka akan membutuhkan banyak orang dan banyak metode yang ampuh. Melihat Sekte Guangyu kehilangan begitu banyak, lembaga Ting-Teng sangat senang. Namun, mereka tidak santai karena hal tersebut. Bagaimanapun, apakah itu Liu Yi atau Luan, mereka hanya punya satu tujuan, yaitu memusnahkan Sekte Guangyu. Hilangnya 44 orang tua memang sangat menyakitkan bagi Sekte Guangyu. Jumlahnya sekitar 1 per 14 dari orang yang lebih tua. Namun, itu masih jauh dari cukup. Sekte Api Karma tidak akan berhenti. Liu Yi mengetuk meja dan berkata dengan serius, di kedua ronde, Sekte Guangyu mengambil langkah pertama. Bahkan jika mereka menang sepenuhnya kali ini, kemungkinan besar mereka akan segera bergerak dan memperjuangkan inisiatif ronde ketiga. Bulat, mengejar kemenangan. Fakta membuktikan bahwa Liu Yi benar. Saat dia mengatakan ini, seorang raja dari Sekte Guntur Hitam diserang dengan cara yang sama. Jumlah tetua yang meninggal hampir 30 orang, menyebabkan Sekte Guntur Hitam merasa sangat sedih. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, delapan benua kuno, markas besar Sekte Guangyu. Pak, kepala Sekte Guangyu, Su Keming, meletakkan laporan itu di atas meja, wajahnya pucat pasi. Mereka disergap di malam hari, dan Sekte Guntur Hitam disergap dengan cara yang sama. Itu adalah formasi paling kuat dari Sekte Api Karma. Arrai penjara kebakaran karma, Su Keming mengertakkan gigi dan berkata dengan keras, Sekte Api Karma sangat tidak tahu malu. Orang-orang di sekitarnya melihat ekspresi marah pemimpin Sekte dan tidak berani mengatakan apapun. Namun, formasi api neraka bukanlah rahasia. Itu adalah formasi yang terkenal. Roda nasib klan Api Karma adalah Api Karma. Sifat api lahir dengan daya ledak paling dahsyat. Api karma lebih kuat daripada api biasa dalam hal kekuatan penekan, kekuatan indera spiritual, dan suhu yang lebih tinggi. Itu juga bisa digunakan dalam beberapa formasi khusus. Selama formasi neraka api karma digunakan, pada dasarnya itu tidak bisa dipecahkan. Kecuali jumlah orang di dalamnya sama dengan jumlah orang yang menggunakan formasi penjara api karma, mereka pasti akan mati. Lebih penting lagi, apakah itu Sekte Guangyu, Sekte Guntur Hitam, atau Sekte Cahaya Fata Morgana, tidak satu pun dari mereka yang memiliki formasi susunan sekuat itu. Mereka tidak mampu melenyapkan musuh dalam sekejap. Formasi seperti itu telah menyebabkan ketiga Sekte jatuh ke dalam posisi pasif dan tidak menguntungkan. Jika Sekte Api Karma terus melakukan hal yang sama, para tetua dari ketiga Sekte akan mengorbankan hidup mereka dengan sia-sia. Pemimpin Sekte, apa yang harus kita lakukan? Penatua Inti Liu Tang masih bertanya. Meskipun dia tahu bahwa dia mungkin membuat marah pemimpin Sekte, saat ini, pemimpin Sekte harus membuat keputusan sendiri. Su Keming melirik Liu Tang, kembali ke kursi dan duduk. Setelah menarik nafas dalam-dalam, dia berkata dengan suara yang dalam, serahkan semua negara dan wilayah, termasuk area pemurnian racun di luar. Kirimkan semua tetua di Sekte tersebut dan tempatkan mereka di empat wilayah sumber daya. Dengan cara ini, jumlah orang di setiap wilayah sumber daya akan melebihi 150 orang. Cobalah untuk menyebar dan tidak berkumpul bersama. Dengan cara ini, bahkan formasi api neraka dari Sekte Api Karma tidak akan berguna. Mendengar kata-kata pemimpin Sekte, Liu Tang terkejut. Dia buru-buru bertanya, jika semua tetua diutus, lalu bagaimana dengan di sini? Denganku di sini, mereka yang berani memprovokasiku, jangan pernah berpikir untuk pergi hidup-hidup. Su Keming berteriak dingin. Begitu dia mengatakan itu, hati Liu Tang tenggelam. Begitu guru surgawi tingkat 9 terlibat dalam perang, guru surgawi tingkat 8 tidak akan dapat melakukan apapun. Menurut pendapat Liu Tang, jika 31 Sekte tidak bertempur sampai akhir, berbagai pemimpin Sekte tidak akan ikut campur. Iya, Liu Tang segera menganggup dan berkata, saya akan memberi perintah sekarang. Sekte Guangyu membuat perubahan, begitu pula Sekte Guntur Hitam dan Sekte Cahaya Meraj. Mereka berubah dengan kecepatan tercepat, dari menyerang menjadi bertahan. Dengan sangat cepat, berita ini menyebar ke Sekte lain. Itu juga membuat Sekte lain menyadari bahwa formasi api neraka dari Sekte Api Neraka adalah kekuatan yang sangat merepotkan. Kemungkinan besar hal ini bisa menjadi ancaman bagi mereka di masa depan. Dalam empat hari berikutnya, tidak ada pihak yang mengambil tindakan. Seolah-olah mereka menemui jalan buntu. Sekte Api Karma tidak melancarkan serangan lagi. Sia-sia saja menyerang tempat selain markas dan wilayah sumber daya mereka. Hal ini mungkin juga memberi kesempatan kepada orang lain untuk memanfaatkannya. Hanya ada satu jalan tersisa yang bisa mereka pilih, yaitu menyerang wilayah sumber daya. Namun, tidak ada keraguan bahwa wilayah sumber daya akan dijaga ketat. Mereka juga menerima kabar bahwa jika mereka ingin menyerang, itu pasti akan menjadi pertarungan besar. Dalam menghadapi pertempuran seperti itu, tidak ada yang berani bertindak gegabuh. Persatuan Api S tidak senang melihat situasi seperti itu. Karena semakin lama berlarut-larut, semakin banyak variabelnya. Namun, kabar baiknya adalah kedua belah pihak menderita banyak korban. Tidak mudah untuk menaruh dendam dan duduk untuk bernegosiasi. Sekarang, mereka hanya kekurangan semangat untuk membiarkan perang berlanjut ke langkah kedua. Liu Yi ingin menyalakan api ini, tapi itu tidak mudah. Pada saat yang genting seperti ini, Ice Fire Union tidak bisa bertindak gegabuh. Kalau tidak, jika mereka tertangkap, kemarahan enam sekte lainnya akan ditransfer ke Ice Fire Union. Klan Hachiko sudah lama tidak muncul, dan sekte-sekte ini menjadi lebih kurang ajar. Untungnya, yang membuat Liu Yi menghela nafas lega adalah pertempuran ini tidak membuatnya menunggu terlalu lama. Tiga hari kemudian, di salah satu dari empat wilayah sumber daya sekte Guangyu, tempat itu disebut Pantai Racun Mematikan. Pantai Racun Mematikan adalah tanah yang secara alami beracun. Itu adalah lahan basah yang sangat luas. Semua air di sini beracun, dan sangat menakutkan. Tingkat toksisitasnya sangat mengerikan sehingga bahkan binatang paling beracun pun akan kesulitan untuk bertahan hidup di sini. Namun, kekuatan alam bahkan lebih kuat lagi. Ada berbagai macam tanaman yang tumbuh di sini, dan tanaman yang tumbuh di air beracun jelas semuanya beracun. Bagi sekte Guangyu, ini adalah lokasi sumber daya yang sangat penting. Untuk mengolah racun, sekte Guangyu memiliki persyaratan tinggi terhadap kualitas racun. Jika Pantai Racun Mematikan ini diambil, maka akan berdampak sangat serius pada sekte Guangyu. Dampaknya tidak hanya dari segi kuantitas, tetapi juga jenis makhluk beracunnya. Ada terlalu banyak makhluk beracun di sini yang tidak dapat ditemukan di luar, dan itu benar-benar unik. Dengan wilayah sumber daya yang begitu penting, sekte Guangyu secara alami sangat mementingkannya, dan mengatur 160 tetua di sini. Ada banyak makhluk beracun di sini yang bahkan para tetua ini tidak berani menyentuhnya. Meski menggunakan racun, bukan berarti mereka tidak takut. Siang hari, lewat tengah hari 4 menit. Tiba-tiba, banyak susunan teleportasi muncul di selatan Pantai Racun mematikan. Setelah itu, banyak penguasa surgawi terbang keluar, dan jumlahnya bahkan lebih banyak daripada jumlah yang mengelilingi ibu kota. Segera, para master surgawi yang bergegas keluar dari susunan teleportasi ini dilihat oleh para master surgawi dari sekte Guangyu. Mereka tidak menyerang, tapi segera berkumpul menuju pusat, dan di saat yang sama, melepaskan kekuatan mereka ke langit. Sua. Segera, setiap orang yang melihat berkas cahaya ini bergidik, dan berkumpul menuju pusat, dan pada saat yang sama, melepaskan seberkas cahaya, agar orang-orang yang berada jauh mengetahuinya. Begitu saja, dengan sangat cepat, semua tetua yang menutupi seluruh Pantai Racun mematikan berkumpul menuju pusat, dan seseorang bergegas kembali ke markas untuk memberi tahu mereka tentang masalah ini. Dengan jumlah mereka yang begitu banyak, dan luasnya Pantai Racun mematikan, mereka pasti bisa bertahan sampai bala bantuan tiba. Memang itulah yang terjadi. Para penguasa surgawi yang muncul di selatan Pantai Racun mematikan tidak terburu-buru menyerang, tetapi berdiri di tempat, menunggu semua orang berkumpul. Memanfaatkan kesempatan ini, bala bantuan dari Sekte Guangyu dan dua sekte lainnya dengan cepat tiba, dan melalui susunan teleportasi, mereka tiba di tengah, dan berkumpul dengan 160 tetua yang hadir. Di sisi Sekte Guangyu, terdapat total 500 guru surgawi tingkat 8, yang hampir sepertiga dari tetua dari tiga sekte. Dengan begitu banyak Master Surgawi level 8, orang-orang dari tiga sekte memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Jumlah optimal orang untuk arai penjara api karmik adalah kurang dari 150. Jika ada lebih banyak orang, kekuatannya malah akan berkurang, dan tidak akan bertambah banyak, jadi mereka tidak takut sama sekali. Oleh karena itu, 500 orang dari Sekte Guangyu terbang ke arah selatan, dan ketika mereka tiba di perbatasan wilayah selatan, mereka melihat musuh berdiri berjajar di langit, dan ekspresi mereka berubah, dan ekspresi percaya diri mereka yang semula menjadi sangat serius. Jumlah orangnya, hampir sama. Kali ini, musuh sepertinya telah berusaha keras, dan bersiap untuk pertempuran besar. Jumlah. 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 Jumlah.